Begitu dia mengatakan itu, tubuh pihak lain bergetar. Apakah kamu serius? Pihak lain buru-buru bertanya, tapi ekspresinya dengan cepat meredup. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan Sekte Valet Zen pun tidak bisa melakukannya, bagaimana kamu bisa melakukannya? Memang saya tidak bisa melakukannya sekarang, tapi bukan berarti saya tidak bisa melakukannya di masa depan. Liu Yi berkata, lagi pula, tidak ada perbedaan antara makan dan menunggu kematian di sini. Istana Hanlan hanya memiliki nama, jadi mengapa kamu ingin melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu? Misi Sekte Valet Zen adalah menghancurkan Sekte Guangyu. Anda tidak bisa masuk ke Sekte Valet Zen, tapi saya memiliki hubungan dekat dengan Master Sekte Sekte Valet Zen. Setelah kalian semua memasuki sekte saya, kalian akan dapat berkontribusi pada penghancuran Sekte Guangyu. Liu Yi memandang ke pihak lain dan berkata, dengan cara ini, Anda dapat dianggap membalas dendam terhadap Istana Hanlan, bukan? Ini, pihak lain jelas ragu-ragu. Meskipun dia sudah menyerah, dia masih menganggap dirinya sebagai anggota Istana Hanlan. Lebih penting lagi, dia benar-benar tidak berpikir bahwa wanita ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan Sekte Guangyu. Melihat ekspresi ragu-ragu pihak lain, Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, Sejujurnya, saya hanya seorang guru surgawi level 3 sebelumnya. Saya baru mencapai level ini baru-baru ini setelah menerima warisan. Sekte yang ingin saya buat juga merupakan salah satu Sekte teratas di delapan benua kuno. Ada banyak teknik surgai yang kuat. Hanya dengan mengikuti saya Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda dan membalas dendam. Apakah kamu mengerti? Pihak lain tercengang. Ekspresinya menjadi lebih ragu-ragu dan berkata, Apakah kamu serius? Tentu saja itu benar. Liu Yi berkata, Karena saya akan membuat Sekte, saya harus memiliki banyak sumber daya. Jika tidak, mengapa orang ingin masuk Sekte saya? Pihak lain berjuang dan mengepalkan tinjunya. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Kami tidak dapat melakukan apapun di sini. Saya dapat membawa orang untuk bergabung dengan Sekte Anda dan bersumpah setia kepada Anda, tetapi Anda tidak boleh lupa untuk menyelamatkan orang. Tentu saja. Liu Yi tersenyum dan berkata, Tetapi saya berkata, Saya hanya menginginkan orang-orang dengan ketampanan dan bakat. Saya tidak ingin semua orang. Karena saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Anda, Anda dapat memilih orangnya. Mereka telah bersembunyi di sini selama 10 tahun terakhir, dan mereka sudah muak, kata pria itu dengan serius. Itu bagus. Liu Yi tersenyum dan bertanya, Saya masih belum tahu nama Anda. Namaku Cucu Jia. Saat dia berbicara, dia langsung berlutut di tanah dan berkata, Salam, pemimpin Sekte. Saya masih belum tahu nama Sekte tersebut. Melihat ini, Liu Yi akhirnya menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum sambil berkata, Pavilion Surga Gadis Suci. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dalam waktu setengah bulan. Di barat daya delapan benua kuno, terdapat barisan pegunungan besar yang dikelilingi oleh tiga negara. Sekelompok bangunan mulia dan seperti peri muncul. Itu adalah Sekte yang diperintahkan Liu Yi untuk dibangun oleh orang-orang. Awalnya pegunungan ini mempunyai nama lain, namun karena kemunculan Pavilion Surga Wi Orang Suci, Liu Yi langsung menamai pegunungan ini Gunung Suci. Dalam setengah bulan, Liu Yi bergabung dengan empat Sekte yang semuanya terdiri dari wanita. Salah satu dari mereka telah benar-benar menghilang, dan dua lainnya berada dalam situasi yang sama dengan Istana Hanlan. Mereka semua setuju untuk bergabung dengan Pavilion Surga Wi Orang Suci. Liu Yi memilih orang-orang yang memenuhi persyaratan. Ketiga Sekte tersebut berjumlah total 20 orang. Meski jumlahnya kecil, Liu Yi tidak terburu-buru. Dia bahkan sangat puas. Konsep Liu Yi dalam membangun Sekte sama dengan berbisnis. Itu bahkan lebih sempurna daripada berbisnis. Jika posisi Sekte dan titik awalnya tidak jelas sejak awal, akan sulit untuk diubah di masa depan. Meski jumlah orangnya tidak banyak sekarang, orang-orang luar biasa akan selalu berkumpul bersama. Hanya dengan cara itulah Pavilion Surga Wi Orang Suci memiliki harapan untuk menjadi lebih kuat. Karena ketiga negara di sekitarnya semuanya adalah negara kecil, kemunculan Pavilion Surga Wi Orang Suci yang tiba-tiba tidak diragukan lagi mengejutkan negara-negara sekitarnya. Namun, Liu Yi adalah guru surgawi tingkat tujuh. Tentu saja, mereka tidak berani melakukan apapun. Liu Yi juga mengumpulkan guru surgawi tingkat enam dari beberapa negara dan mengumumkan bahwa pegunungan ini adalah miliknya. Namun setelah mendengar kabar ini, negara-negara sekitarnya menghela nafas lega. Jika itu hanya pegunungan, tidak ada yang akan pergi ke sana. Itu juga bukan tempat yang penting untuk berdagang. Mereka semua menyatakan kesetiaan mereka kepada Pavilion Surga Wi Orang Suci. Dan hari ini, setengah bulan kemudian, pada tanggal 11 Januari adalah hari penting di mana Liu Yi memutuskan agar Pavilion Surga Wi Orang Suci muncul kembali. Meskipun tidak banyak orang di Pavilion Surga Wi Orang Suci, upacara tersebut pastinya tidak boleh dilewatkan. Upacara ini tidak hanya untuk dia lihat, tetapi juga untuk dilihat semua orang di Pavilion Surga Wi Orang Suci. Itu juga untuk langit dan bumi. Untuk itu, Liu Yi pun mengajak teman-temannya untuk menyaksikan. Si cantik Yang, Yang Mu, Liulan, dan Yao semuanya hadir. Keempat wanita itu memandangi gedung-gedung megah dan para murid cantik. Mau tak mau mereka menjadi sedikit terkejut. Pavilion Surga Wi Orang Suci ini, setidaknya itu sangat enak dipandang. Kemana-mana orang memandangnya indah. Di samping mereka, Liulan berbisik kepada tiga orang lainnya, mengapa saya merasa bahwa kemunculan Pavilion Surga Wi Orang Suci akan memberi Luan lebih banyak peluang. Begitu dia mengatakan ini, tiga orang lainnya menoleh. Si cantik Yang sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, mengapa kamu menjadi begitu sembrono setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Liu Yi. Ditegur oleh si cantik Yang, Liulan menjulurkan lidahnya dengan canggung. Di kejauhan, Liu Yi sedang memimpin para murid untuk melaksanakan upacara. Setelah dia menerima warisan, banyak informasi tentang Pavilion Surga Wi Orang Suci muncul di benaknya. Namun, banyak juga hal yang hilang. Dia hanya mengingat upacara dan seni Surga Wi ini. Ada pun aturan dan layanan sekte, semuanya dirancang secara pribadi olehnya. Akhirnya setelah sekian lama, upacara pun berakhir. Para murid berdiri di dekat upacara itu dan menunggu. Liu Yi membawa tiga wakil Master Pavilion ke empat wanita. Ketiga wakil Master Pavilion ini adalah tiga pemimpin sekte asli. Agar lebih mudah untuk dikelola, mereka untuk sementara menjadi wakil Master Pavilion. Namun, Liu Yi akan segera mengubah situasi ini. Ketika ketiga wakil Master Pavilion melihat kecantikan Yang, mereka segera membungkuk dan berkata, Salam, Master Sekte Yang. Liu Yi sudah memberi tahu mereka tentang identitas si cantik Yang. Itu normal bagi mereka untuk mengetahuinya. Si cantik Yang melihat ke arah ketiganya dan berkata, Sebelumnya, insiden Sekte Valet Zen melibatkan kalian semua. Sekarang Pavilion Surgawi Orang Suci telah didirikan, ia akan berkembang bersama dengan Sekte Valet Zen dan membalas dendam untuk kalian semua. Ya, setelah mendengar ini, mereka bertiga terkejut. Mereka benar-benar tenang dan berkata dengan keras. Setelah ketiga wakil ketua pavilion pergi, kelima wanita itu berkumpul. Liu Lan berkata dengan gembira, kakak perempuan tadi sangat perkasa. Iya, Yao juga tersenyum lembut dan berkata, kakak Liu memiliki sikap seorang Master Pavilion. Mendengar perkataan keduanya, Liu Yi pun tersenyum dan berkata, Kalian berdua jangan mengolok-olokku. Ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling tempatku. Jika Anda punya saran, saya akan menyempurnakannya. Kelima wanita itu berjalan di pavilion Surgawi Orang Suci yang besar dan mendengarkan Liu Yi berbicara tentang aturan Sekte yang ada. Kecantikan Yang dan Yao keduanya berasal dari klan. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang aturan Sekte. Mereka memberikan banyak saran dan Liu Yi menolak semuanya. Akhirnya hari sudah siang dan mereka berlima makan bersama. Sekali lagi, mereka duduk mengelilingi meja yang sama. Mereka berlima tahu kalau mereka sudah lama tidak makan bersama. Si cantik Yang, Yang Mu, Liu Yi, dan Liu Lan baik-baik saja. Yao jarang muncul akhir-akhir ini. Semua orang sangat mengkhawatirkannya. Si cantik Yang bertanya, setelah kejadian terakhir kali, bagaimana kabarmu dan kakakmu? Ekspresi Yao menjadi gelap dan sedikit rasa sakit muncul di wajahnya yang lembut. Dia dengan lembut berkata, karena kejadian terakhir kali, kakakku dihukum oleh ayah dan dikurung di wilayah hantu surgawi selama tiga bulan penuh. Setelah dibebaskan, dia linglung. Dia linglung setiap hari dan tidak kunjung membaik. Mendengar ini, hati si cantik yang bergetar dan alisnya berkerut. Meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap King, King sangat menderita karena dia. Dia merasa bersalah di dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana denganmu? Liu Yi bertanya, apa yang guru abadi katakan tentangmu? Ayah menyalahkan dirinya sendiri. Yao memandang beberapa dari mereka dan berkata dengan suara sedih, awalnya, klan Chu dan Jiang ingin mencelah Sengoku, tapi mereka dihentikan oleh klan Fu. Kini, ayah hidup dalam ketakutan setiap siang dan malam, takut terjadi sesuatu pada Sengoku. Dia menyesal menjadikan Luan sebagai muridnya dan membiarkan saya berinteraksi dengan Luan. Yao tidak mengatakan apapun. Karena kejadian ini, guru abadi dan permaisuri abadi juga mengurungnya selama tiga bulan penuh dan tidak mengizinkannya meninggalkan Sengoku. Dia baru mendapatkan kembali kebebasannya baru-baru ini. Kelima wanita itu terdiam. Saat ini, Yao mengangkat kepalanya dan bertanya kepada mereka berempat, apakah kamu punya kabar tentang N. Keempat wanita itu menggelengkan kepala. Melihat ini, Yao menundukkan kepalanya lagi. Sekte kota ungu dipulihkan, pavilion surgawi orang suci didirikan, yang mau menjadi penguasa kota danau ungu, Yao juga mendapatkan kembali kebebasannya. Semua orang keluar dari situasi sebelumnya sedikit demi sedikit, tetapi hanya Luan, mereka tidak tahu bagaimana keadaannya. 1032 Laut yang jauh, empat laut selatan, Pulau Half Moon. Luan hampir menjadi gila. Akhirnya, temperamennya pun menjadi tidak tenang. Setengah bulan lagi telah berlalu. Dia awalnya ingin mencapai tahap pertengahan level 6 dalam waktu setengah bulan, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Kekuatannya stagnan, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, betapapun lambatnya budidayanya, masih ada kemajuan. Meskipun dia tahu bahwa guru surgawi tingkat 6 tidak bergantung pada akumulasi kekuatan, tetapi pada perubahan pola pikir, dia merasa bahwa tidak peduli seberapa buruknya dia, dia seharusnya tidak mengalami stagnasi selama hampir lima bulan setelah menerobos. Apa yang sedang terjadi? Untuk pertama kalinya, Luan merasa tersesat. Dia mengerutkan kening sambil duduk di kursi di ruangan itu, dan terus memikirkan apa yang salah. Apakah ada yang salah dengan metode kultivasinya, atau arah kultivasinya salah? Tidak peduli apa, dia tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan apapun bahkan jika dia kembali setelah 10 tahun. Dalam waktu setengah bulan, dia telah mengembangkan keterampilan King Yuan dan keterampilan satu surgawi. Dia juga mencoba melihat apakah dia bisa meningkatkan api suci surga ke-9 dan es kutub hitam tua. Dia telah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan dan mencoba semua yang tidak seharusnya dia lakukan. Bagaimana mungkin tidak ada kemajuan sama sekali? Hal yang paling menakutkan sekarang adalah dia tidak tahu di mana masalahnya. Selama dia tidak bisa memahaminya, dia akan terjebak dalam situasinya saat ini. Dia memang menjadi gelisah, dan sangat gelisah. Saat dia sedang berjuang dengan pikirannya, tiba-tiba terdengar suara dari halaman luar. Luan tidak perlu melihat untuk merasakan ada dua orang yang masuk. Mereka adalah Chu Yue dan Bian King Liu. Penampilan Bian King Liu membuat Chu Yue sangat senang. Luan telah berkultivasi dalam pengasingan dan tidak punya banyak waktu untuk menemaninya. Di sisi lain, Bian King Liu punya banyak waktu untuk berbicara dengan Chu Yue. Apalagi Bian King Liu memiliki karakter yang baik. Orang dalam kabut hitam dan Fuyu sama-sama berkata bahwa temperamen Bian King Liu jarang terjadi. Luan sangat lega, dan kekhawatirannya berkurang. Dalam setengah bulan terakhir, Chu Yue hanya mencarinya tiga kali, dan ini adalah pertama kalinya mereka berdua berkumpul. Sesuatu pasti telah terjadi. Memikirkan hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Ekspresinya kembali normal, dan dia berjalan keluar pintu. Saat pintu dibuka, mereka berdua baru saja tiba. Luan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat mereka berdua bersemangat. Dia bertanya, Mengapa kamu punya waktu untuk memunjungi saya hari ini? Nona Chu Yue berkata bahwa dia sudah terlalu lama berada di pulau itu dan ingin aku menemani dia jalan-jalan. Bian King Liu tersenyum dan berkata, Dia berkata bahwa dia memerlukan izinmu, jadi dia memintaku untuk datang dan meminta pendapatmu. Dengan kakak Bian menemaniku, tentu saja aku merasa lega. Luan berkata sambil tersenyum. Kemana kalian berdua pergi? Nona Chu Yue menemukan misi yang harus dilakukan. Saat dia berbicara, Bian King Liu mengeluarkan token itu dan menyerahkannya kepada Luan. Dia berkata, Dua orang membunuh orang di wilayah Lone Moon Alliance. Misinya adalah membunuh dua orang ini dan mengembalikan kepala mereka. Luan mengambilnya dan melihatnya. Deskripsi dan lokasinya tertulis di token secara detail. Luan mengembalikan token itu. Dia berpikir sejenak dan berkata, Aku akan pergi dengan kalian berdua. Mendengar kata-kata Luan, Chu Yue dan Bian King Liu awalnya tercengang, lalu mereka tertawa bahagia. Chu Yue berkata, Bagus, kalau begitu kita bertiga bisa menjadi satu tim. Iya. Bian King Liu berkata sambil tersenyum, saya belum pernah bertarung berdampingan dengan Saudara Lu. Kali ini, kita akhirnya bisa melawan musuh bersama-sama. Luan mengangguk. Dia mengikuti mereka berdua dan meninggalkan pulau Half Moon, menuju lokasi target mereka. Ini adalah misi pertamanya untuk membunuh orang setelah memasuki laut yang jauh. Dia dulu mengira membunuh orang itu sangat berbahaya, tapi sekarang dia merasa itu jauh lebih aman daripada pergi ke laut dalam. Saudara Lu, apakah kamu pernah melakukan misi pembunuhan sebelumnya? Bian King Liu bertanya pada Luan saat mereka bertiga terbang di langit. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Bian, apakah kamu pernah melakukannya sebelumnya? Semacam itu, aku sudah melakukannya dengan aliansi lain sebagai asisten. Bian King Liu berkata, tetapi membunuh orang sama sekali berbeda dengan berburu binatang aneh. Luan tercengang. Dia berkata, tolong beri pencerahan kepada saya, Saudara Bian. Binatang laut yang aneh pada akhirnya masih berada di laut dalam. Binatang laut yang aneh memiliki area aktivitasnya sendiri-sendiri. Mereka tidak memiliki susunan teleportasi seperti kita manusia, jadi area yang bisa mereka tuju sangatlah kecil. Bian King Liu berkata, Tetapi orang-orang berbeda. Kita hanya pergi ke tempat di mana kedua orang ini aktif, tetapi mereka mungkin tidak ada di sana. Untuk ini, kita mungkin harus menunggu berhari-hari. Luan mengangguk. Memang benar, jika mereka ingin membunuh orang, mereka harus menunggu sampai orang itu datang. Jika pihak lain tiba-tiba ada urusan dan tidak datang, mereka harus menunggu selamanya. Mereka tidak tahu kapan hal ini akan berakhir. Satu hal lagi, bertarung dengan master langit laut dalam berbeda dengan bertarung di darat. Tidak sulit membunuh orang di darat, tapi sangat sulit membunuh master langit laut dalam, kata Bian King Liu. Mengapa? Luan mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan berkata, Karena air. Itu benar. Bian King Liu mengangguk dan berkata, Kita semua adalah master surga dengan atribut air. Serangan atribut air pada awalnya tidak kuat, dan sebagian besar merupakan serangan area of effect. Setelah serangan heaven skill skala besar, kekuatan yang dihasilkan akan memisahkan orang. Dengan cara ini, pihak lain akan punya cukup waktu untuk melarikan diri. Di lautan, master surga dengan atribut air dapat melepaskan keterampilan surga sesuka hati. Terlalu sulit untuk menangkap mereka. Luan mengangguk. Lingkungan laut sangat cocok untuk melarikan diri. Keterampilan surga apapun bisa menghentikan para pengejarnya. Membunuh orang memang merepotkan. Jika kita ingin membunuh orang, kita perlu membuat rencana, kata Bian King Liu. Saudara Lu, lakukanlah. Luan tercengang. Kemudian, dia tertawa getir dan berkata, Saya belum pernah bertarung dengan orang lain di lautan sebelumnya. Saya tidak punya pengalaman apapun. Semuanya hanya angan-angan saja. Namun, Anda dan saya sama-sama adalah master surga dengan atribut S. Dalam hal pembunuhan dan pertahanan, kami lebih kuat dari master surga dengan atribut air biasa. Ketika saatnya tiba, kami akan memainkannya. Dengan itu, Luan menoleh untuk melihat ke arah Chuyue dan berkata, Lebih penting bagimu untuk melindungi dirimu sendiri. Awasi saja dari samping. Serahkan padaku dan kakak Bian. Chuyue cemberut dengan tidak senang. Namun, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Oke. Setelah terbang selama dua hari, mereka bertiga akhirnya sampai di tempat yang ditunjukkan oleh token tersebut. Ini adalah sebuah pulau. Namun, itu adalah pulau terpencil. Tidak ada tanaman, dan semuanya gundul. Token tersebut menyebutkan bahwa mereka berdua akan sering muncul di pulau terpencil ini. Selanjutnya adalah kompetisi kesabaran. Agar tidak menampakkan diri, mereka bertiga menggalir ruang kosong di bawah pulau terpencil sebagai penutup dan menunggu dengan sabar hingga mereka berdua tiba. Penantian seperti ini sangat membosankan, tapi Luan baik-baik saja. Ia pernah tinggal di bawah telaga ungu selama setengah tahun, jadi itu bukanlah hal yang sulit baginya. Bian King Liu baik-baik saja, hanya Chuyue yang menyiksanya. Untungnya, Chuyue sangat patuh dan tidak berlarian. Begitu saja, mereka bertiga menunggu di bawah tanah. Akhirnya, pada hari ke-6, Luan dan Bian King Liu membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Bian King Liu segera berdiri dari tanah dan terbang ke dinding batu di atas mereka. Dia dengan hati-hati merasakan situasi di pulau itu. Kemudian, dia menoleh ke Luan dan berkata, mereka ada di sini. Mem, Luan menganggup dan berkata, mari kita tunggu sebentar lagi. Jauhkan mereka dari portal teleportasi. Jangan biarkan mereka kabur. Oke, Bian King Liu menganggup. Segera, portal teleportasi ditutup. Keduanya terbang mengelilingi pulau seolah mencari mangsa yang baik. Bian King Liu mengerutkan kening dan berkata kepada Luan, sebaiknya kita tidak melawan mereka di laut. Jika kita bertarung di darat atau di langit, kita mendapat keuntungan. Luan mengerti bahwa selama mereka tidak berada di laut, unsur S dapat menekan unsur air. Dia juga berdiri dan menoleh ke arah Chuyue dan berkata, sebentar lagi, kita berdua akan melawan mereka. Kamu hanya perlu menjaga lokasi portal teleportasi mereka. Jangan biarkan mereka membuka portal teleportasi dan melarikan diri. Lakukan kamu mengerti. Ketika dia mendengar bahwa dia juga memiliki tugas, meskipun tidak penting, itu tetap sangat penting. Chuyue menganggup gembira dan berkata, dimengerti. Mendengar ini, mata Luan menyipit. Dia memandang Bian King Liu dan berkata, ayo pergi. Keduanya baru saja mendarat di pulau tersebut dan hendak menghirup udara laut. Sebelum mereka sempat membuka tangan, tiba-tiba mereka merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dalam kepanikan, mereka langsung terbang ke udara. Bang, bang. Di tempat mereka berdua baru saja berdiri, batu itu langsung meledak. Luan dan Bian King Liu keluar dari batu pada saat bersamaan. Meskipun mereka tidak berhasil dalam serangan pertama, mereka mengejar mereka tanpa henti dan memaksa mereka berdua ke udara. Saat mereka berdua mengejar dengan kecepatan tinggi, mata Bian King Liu menyipit dan dia langsung menyerang dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya dingin yang besar meledak dan menyerbu ke arah mereka berdua dengan aura pembunuh. 1033. Mata Luan menyipit. Dalam cahaya dingin, es terbentuk dengan cepat. Kecepatannya hampir sama dengan cahaya dingin. Bukan karena Luan belum pernah melihat guru surgawi tipe es lainnya sebelumnya, tetapi kecepatan mereka mengembunkan es jelas tidak secepat itu. Namun, kecepatan Bian King Liu sangat cepat hingga hampir secepat serangan tipe logam. Tak hanya itu, cahaya dinginnya juga membawa aura pembunuh yang sangat mengejutkan. Aura pembunuh akan memperlambat pernapasan dan gerakan seseorang. Selain suhu es yang dingin, akan menyebabkan lawan jatuh ke dalam kondisi pikiran dan merasakan tekanan yang berat. Seperti yang diharapkan, Bian King Liu masih menaruh banyak perhatian pada keadaan pikiran. Kedua orang yang terbang di langit terkejut saat melihat es mengalir ke arah mereka. Guru surgawi tipe es adalah guru surgawi paling populer di lautan. Mereka tidak ingin bertarung dengan guru surgawi tipe es. Apalagi dari jurus lawannya, terlihat jelas kalau dia sangat kuat. Keduanya yang sedang tidak ingin bertarung segera berbalik dan terbang menuju portal teleportasi. Chu Yue sudah berjaga di depan portal. Melihat keduanya bergegas ke arahnya, Chu Yue segera membuka tangannya. Seketika, air laut di belakangnya melonjak dan membentuk gelombang besar yang menghantam keduanya. Pemandangan ini bahkan lebih mengerikan dari tsunami. Namun, kedua Ice Masters itu tidak bisa dianggap enteng. Mereka merasa serangan tsunami tidak sekuat es di belakang mereka. Oleh karena itu, keduanya segera melepaskan teknik surgawi mereka dan menyerang tsunami di depan mereka. Ledakan. Dua lubang besar langsung terbuka akibat tsunami, dan air laut terciprat kemana-mana. Keduanya bergegas menuju Chu Yue di tengah ombak. Mereka telah memutuskan untuk mengalahkan wanita ini dan kemudian melarikan diri. Ketika Chu Yue melihat mereka berdua bergegas ke arahnya, hatinya gemetar. Apalagi saat keduanya terlihat garang, dia ketakutan. Namun, pada saat ini, lampu merah besar tiba-tiba menyala di langit. Lampu merah yang menakutkan datang dari belakang mereka berdua. Keduanya merasakan aura kematian dan gemetar hebat. Mereka segera melihat ke belakang. Mereka melihat Megalosaurus menyala merah di langit di belakang mereka. Ia meraung dan dengan cepat mengejar mereka berdua. Megalosaurus merah jauh lebih cepat dari mereka berdua. Itu segera menyusul mereka. Keduanya kaget dan cepat berbalik untuk membela diri. Mereka meraung dan menggunakan gelombang Chu Yue untuk membentuk penghalang air besar yang menghantam Megalosaurus merah. Bang! Bang! Cakar Megalosaurus merah menembus penghalang air dalam sekejap. Kemudian, kepalanya menabrak penghalang air. Raungan naga itu memekakkan telinga. Di bawah kobaran api yang mengerikan, airnya menguap bahkan sebelum bisa mendekati naga api. Suhu yang sangat mengerikan. Kecuali Luan, semua orang dikejutkan oleh suhu nyala api. Secara logika, air adalah lawan mutlak dari api. Namun, di depan Megalosaurus yang berkobar, air bagaikan kertas. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari mereka bertanya dengan cemas. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus mendorong Megalosaurus ke bawah apapun yang terjadi. Orang lain berteriak, tingkatkan kekuatanmu. Kita harus mendorong Megalosaurus ke bawah apapun yang terjadi. Tiba-tiba, ombak di tangan mereka menjadi semakin besar. Meski api tidak takut air, namun dampak aliran airnya nyata. Namun, meskipun mereka berdua mencoba yang terbaik untuk menekannya, mereka tetap tidak dapat menghentikan Megalosaurus yang berkobar untuk mengaum ke atas. Keterampilan surga tingkat tujuh bukanlah lelucon. Saat ini, Bian King Liu sudah berputar ke samping keduanya. Dia melambaikan tangannya dan seketika, beberapa es besar keluar. Setiap es memiliki panjang seribu kaki dan lebar beberapa kaki. Mereka berdua tidak berani menghadapinya secara langsung. Berangkat, salah satu dari mereka berteriak. Kemudian, mereka berdua menyerah untuk menekan naga api dan melarikan diri dari jangkauan es, terbang ke kejauhan. Kita tidak bisa memasuki portal teleportasi. Orang itu berteriak, melarikan diri ke laut, kita masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Oke. Keduanya dengan cepat terjun ke laut, Luan dan Bian King Liu secara alami mengejar mereka. Bian King Liu terus melepaskan keterampilan surga untuk mengganggu mereka berdua, tapi mereka semua berhasil mengelak. Pada saat yang sama, mereka berdua terus melepaskan keterampilan surga yang kuat untuk mengganggu mereka berdua, mencegah mereka mengejar ketinggalan. Jangan biarkan mereka kabur ke laut. Bian King Liu berkata dengan cemas saat dia melihat mereka berdua hendak bergegas ke laut. Kita harus mengejar ketinggalan. Mata Luan menyipit dan berkata, aku akan melakukannya. Dengan itu, Luan mengubah arahnya dan langsung menuju ke laut. Dia langsung mendarat di laut. Bian King Liu tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan. Pada saat ini, mereka berdua di kejauhan hendak bergegas ke laut juga. Mata Luan dalam, saat mereka berdua hendak menyerbu masuk, dia tiba-tiba berteriak, Urat of the Ocean. Bang! Dalam sekejap, dengan Luan sebagai titik awal, es dengan cepat mengejar mereka berdua. Kecepatan kondensasi es berada di luar imajinasi. Bahkan mata telanjang pun tidak bisa mengimbanginya. Bian King Liu yang masih mengejar mereka berdua juga tidak melihatnya dengan jelas. Semuanya terjadi dalam sekejap. Saat mereka berdua hendak bergegas ke laut, laut di bawah mereka tiba-tiba berubah menjadi es yang mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan, menutupi seluruh lautan. Tubuh Bian King Liu bergetar hebat. Kecepatan kondensasi es jauh melampaui kecepatannya. Namun, Bian King Liu tidak melupakan tugasnya dan segera mengejar mereka berdua. Di atas es, hawa dingin mengerikan yang dipancarkan es membuat mereka berdua menggigil hebat. Bahkan tangan dan kaki mereka mulai terasa mati rasa. Melihat mereka berdua mengejar mereka, salah satu dari mereka dengan cepat berkata, itu hanya es. Pecahkan dan masuk. Dengan itu, keduanya melepaskan peluru air besar ke lapisan es. Namun, ketika peluru air terbaiknya mengenai lapisan es, seluruh lapisan es hanya bergetar. Tidak ada retakan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sudah berakhir. Karena serangan itu, mereka berdua hampir kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, Bian King Liu sudah menyusul mereka. Untuk mencegah mereka melarikan diri, dia bahkan tidak berhenti. Sebaliknya, dia langsung melewati mereka dan menghalangi jalan mereka. Di sisi lain, Luan juga dengan cepat sampai di belakang mereka berdua. Sekarang, situasinya telah berubah menjadi serangan dua arah. Melihat musuh di depan dan di belakang mereka, keduanya melayang di udara, tidak tahu harus berbuat apa. Di bawah penghalang es, mereka bahkan tidak dapat merasakan air laut di bawah es, dan mereka juga tidak dapat memobilisasi kekuatan laut. Tiba-tiba, keunggulan mereka sebagai guru surgawi tipe air hilang. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari mereka sangat cemas hingga dia hampir menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang tahu kalau kedua orang ini sangat aneh? Orang lain mengertakan gigi dan berkata, tidak, apapun yang terjadi, kita tidak bisa mati di sini. Kita harus melawan mereka. Dengan itu, orang itu meraung lagi dan memimpin teman-temannya langsung ke langit. Melihat pihak lain melarikan diri ke langit, Bian King Liu dan Luan tentu saja tidak takut. Mereka dengan cepat mengejar musuh. Peluru air layar langit. Pusaran air laut. Memang keduanya tidak menyerah. Dari langit, mereka dengan liar menggunakan teknik surgawi khas mereka. Segera, peluru air yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Pada saat yang sama, pusaran air besar terbentuk di langit. Ibarat laut, dengan kekuatan mencekik yang mengerikan hingga membuat orang tak berani mendekatinya. Menghadapi pusaran air yang padat, Luan dengan cepat menghindar, melewati celah di antara peluru air yang lebarnya beberapa kaki. Bian King Liu, sebaliknya, mengelak sebanyak yang dia bisa. Jika dia tidak bisa mengelak, dia langsung menggunakan kekuatannya untuk menerobos. Namun, kecepatannya secara alami lebih lambat dari kecepatan Luan. Luan langsung sampai di depan pusaran air laut di langit. Di ujung lain pusaran air laut, keduanya melihat ke bawah kepusaran air laut di bawah. Mereka berdua merasa bahwa musuh memerlukan waktu untuk menerobos teknik surgawi, cukup waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, saat pemikiran ini muncul di benak mereka, mereka mendengar suara keras. Dalam sekejap, pilar es setebal 10 kaki dan panjang 3000 kaki muncul, menembus tengah pusaran air laut. Dan di tengah pilar es yang sangat besar ini, ada celah selebar 5 kaki. Sosok Luan dengan cepat melewati lorong ini sebelum pusaran air laut runtuh dan mengejar mereka berdua. Kecepatan Luan sangat cepat. Selain perhatian mereka berdua teralihkan, Luan langsung mengejar mereka. Melihat Luan berjarak kurang dari 10 kaki dari mereka, mereka berdua buru-buru melepaskan teknik surgawi mereka. Namun, mereka tidak berani melepaskan teknik surgawi berskala besar. Kalau tidak, mereka juga akan menderita. Keduanya menyerang dengan telapak tangan. Segera, penjara air yang sangat kokoh muncul, mengurung ruang di sekitar Luan yang sedang bergegas. Namun, saat Luan terjebak, matanya menjadi dingin. Dalam sekejap, udara dingin meletus dan membekukan seluruh penjara air. Tidak hanya itu, udara dingin juga menyebar melalui mereka berdua bersama dengan energi asal surgawi mereka. Mereka berdua sangat ketakutan sehingga mereka segera melepaskannya. Luan langsung memecahkan lapisan es di sekitarnya dan langsung sampai di depan mereka berdua. Suara mendesing. Setelah mendekat, itu adalah dunia Luan. Setelah dengan cepat menghindari serangan mereka berdua, Luan meraih salah satu pergelangan kaki mereka. Udara dingin keluar dan setelah kaki orang lain hilang rasa, dia menggunakannya sebagai senjata dan membantingnya dengan keras ke orang lain. Bang! Kepala keduanya bertabrakan dan langsung kehilangan kesadaran. Lalu, Luan mengangkat tangannya. Misi tersebut mengharuskan dia untuk mengembalikan kepala mereka. Dia hanya perlu memenggal kepala mereka. Namun, saat tangan Luan hendak jatuh, tiba-tiba, cahaya terang bersinar tidak jauh dari situ. Lingkaran teleportasi terbuka di udara. Setelah itu, beberapa sosok dengan cepat terbang, total tujuh orang. 1034 Kemunculan ketujuh orang yang tiba-tiba membuat Luan dan Bian King Liu mengerutkan kening. Sangat tidak mungkin orang yang muncul di sini adalah teman atau orang yang lewat. Bahkan hal itu mustahil. Hanya mereka yang bersekongkol dengan keduanya yang bisa membuat portal teleportasi di tempat yang sama. Tangan Luan berhenti. Sebaliknya, dia mengangkat kedua orang itu ke udara dan menatap tujuh orang di kejauhan. Setelah ketujuh orang itu muncul, mereka jelas dikejutkan oleh lapisan es tak berujung di lautan. Udara dingin membuat ketujuh orang itu merasa sangat kedinginan. Ketujuh orang itu segera menyebarkan akal sehatnya dan memandang Luan dan dua orang lainnya pada saat yang bersamaan. Ketika ketujuh orang itu melihat dua orang melayang di udara di samping Luan, mereka mengerutkan kening. Saat Luan melihat ini, dia juga terkejut. Dia sangat yakin dengan identitas pihak lain. Mundur, Luan tidak ingin melawan begitu banyak orang. Dalam tujuh hari terakhir, mereka telah menyiapkan portal teleportasi di dekat pulau jika terjadi keadaan darurat. Luan teringat lokasi portal teleportasi dan segera terbang ke arahnya bersama dua orang yang tidak sadarkan diri. Ketika mereka mendengar perintah Luan, Bian King Liu dan Chu Yue tidak ragu-ragu dan segera terbang menuju portal teleportasi. Ketika mereka melihat ini, ketujuh orang itu tercengang. Pemimpinnya dengan cepat berteriak, jangan biarkan mereka melarikan diri. Bang! Beberapa suara menusuk udara terdengar, dan mereka mengejar Luan dan dua orang lainnya. Pada saat yang sama, ketujuh orang itu menyerang, dan tujuh keterampilan surga yang sangat berbeda menyapu ke arah mereka. Melihat kekuatan di belakangnya, Luan mengerutkan kening. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan memenggal kepala dua orang di sampingnya. Pada saat yang sama, dia memasukkannya ke dalam cincinnya dan bertepuk tangan. Seketika, tubuh kedua orang itu ditampar ke arah tujuh orang di belakangnya. Awalnya, Luan ingin memaksa setidaknya dua dari tujuh orang untuk berhenti. Namun, yang mengejutkannya, tidak satupun dari mereka berhenti. Penyerangan terus berlanjut, dan kedua orang tersebut dipukuli hingga babak belur. Lagi pula, menyerang lebih cepat daripada berlari. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa memasuki portal teleportasi. Segera, kecepatan Luan terhenti. Dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatan dan menyerang dengan telapak tangan kirinya. Dia berteriak, teknik menangkap naga. Dalam sekejap, telapak tangan yang sangat besar muncul di udara. Cahaya warna-warni itu sangat menyelaukan dan mengandung kekuatan penekan. Telapak tangan tujuh warna memblokir di belakang mereka bertiga dan menerima semua serangan. Setelah menerima semua serangan dari ketujuh orang itu, Luan bahkan menggunakan telapak tangannya untuk menamparkan ketujuh orang itu. Tujuh orang yang baru saja merasakan kekuatan telapak tangan tujuh warna tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka buru-buru menghindar, dan formasi mereka langsung tersebar. Luan menyipitkan matanya dan berteriak, cepat buka susunan teleportasi. Aku akan menahannya. Bian King Liu menganggup dan segera terbang ke portal teleportasi. Dia membuka portal teleportasi yang telah dia siapkan sebelumnya dan berteriak, Masuk. Kamu ingin lari? Ini tidak semudah itu. Di kejauhan, pemimpin tujuh orang itu meraung. Tiba-tiba, dia melemparkan sebuah benda aneh yang terbang ke angkasa. Segera, benda ini bersinar terang, dan cahaya hitam yang menakutkan menutupi area laut yang luas. Saat Bian King Liu hendak mengirim Chuyue ke portal teleportasi, dia keluar dari sisi lain. Ini tidak bekerja. Tubuh Bian King Liu bergetar, dan mata Luan menyipit. Dia tiba-tiba melihat benda yang mengambang di langit. Itu pasti hasil karya cahaya hitam ini. Itu benar. Memang banyak senjata atau peralatan yang memiliki kemampuan untuk membatasi ruang, namun biasanya harganya sangat mahal. Namun, jika itu hanya sebuah alat yang dapat membuat portal teleportasi menjadi tidak efektif, biayanya tidak terlalu mahal. Pantas saja orang-orang yang dikejar mereka berdua tak bisa melarikan diri. Ternyata memang ada yang seperti itu. Selama ada hal seperti itu, meskipun mereka meningkatkan jarak dan membuat portal teleportasi baru, itu akan tetap diblokir. Akan sangat sulit juga untuk melarikan diri dari tujuh orang di laut. Dengan kata lain, cara terbaik saat ini bukanlah melarikan diri, tapi melawan orang-orang ini. Memikirkan hal ini, Luan menyipitkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berbalik dan berkata, Saudara Bian, serahkan orang-orang ini padaku. Bawa Cuyue dan pergi. Apa? Bian King Liu tertegun dan bertanya, kamu akan menghadapi tujuh orang sendirian. Percayalah, aku akan baik-baik saja, kata Luan dengan suara rendah, cepat bawa dia pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa. Ekspresi Bian King Liu serius, tapi dia tidak bisa ragu saat ini. Dia hanya percaya bahwa Luan bisa mengimbangi mereka. Pada saat yang sama, setelah mengirim Cuyue dengan selamat kembali ke Pulau Half Moon, dia akan segera bergegas kembali untuk membantu Luan. Hati-hati, bertahanlah sampai aku kembali. Bian King Liu segera berkata. Lalu, dia merai Cuyue dan pergi dengan cepat. Cuyue tidak ingin pergi. Dia tidak ingin Luan menghadapi begitu banyak musuh sendirian. Namun, di bawah tatapan Luan dan pimpinan Bian King Liu, dia hanya bisa dibawa pergi dengan cepat. Ketika ketujuh orang itu melihat dua di antara mereka berusaha melarikan diri, pemimpin ketujuh orang itu berteriak, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Dapatkan mereka semua kembali. Iya. Segera, mereka berempat mengitari kiri dan kanan Luan dan mengejar mereka berdua. Tentu saja, Luan tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Matanya menjadi dingin saat dia bertepuk tangan. Tiba-tiba, dua megalosaurus merah muncul dan menyerang empat orang di kiri dan kanannya. Mengaum. Raungan naga itu sangat menakutkan. Mereka berempat tidak berani menghadapi langsung megalosaurus merah yang menakutkan. Mereka dengan cepat menggunakan keterampilan surgawi mereka untuk memblokir suara gemuruh dan melarikan diri. Segera, ketujuh dari mereka diblokir sepenuhnya oleh dua megalosaurus. Sementara itu, Bian King Liu dan Chu Yue berhasil menghilang. Ketika pemimpinnya melihat ini, dia sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia meraung, kalahkan dia. Aku ingin dia mati. Iya. Segera, ketujuh dari mereka menyerang Luan dan mengepung Luan dari setiap sudut, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi serangan ketujuh orang itu, Luan menarik nafas dalam-dalam. Alasan mengapa dia membiarkan Bian King Liu dan Chu Yue melarikan diri terlebih dahulu bukan hanya untuk keselamatan mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan tekanan. Dia sudah terlalu lama terjebak pada tahap awal. Dia ingin mencoba dan menerobos di bawah tekanan. Menghadapi ketujuh dari mereka, dia bahkan ingin menggunakan alam dewa iblis. Dia harus menghadapi mereka dengan kekuatan level 6 tahap awal. Meskipun dia tahu bahwa itu hampir mustahil dan dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja, dia tetap ingin melakukannya. Dua Megalosaurus merah berputar mengelilinginya. Ketujuh dari mereka melihatnya sebagai pemimpin mereka. Di bawah cahaya hitam, pemimpin ketujuh orang itu berteriak, Pergi. Segera, ketujuhnya meledak dengan cahaya biru. Sekarang setelah mereka terbang keluar dari tempat Urat of Ocean berada, air laut di bawah kaki mereka memberi mereka sumber air yang tak ada habisnya. Gemuruh. Air melonjak dari air laut dan mengelilingi ketujuh orang itu. Mereka berubah menjadi serangan berbeda dan menyapu ke arah Luan. Tiga di antaranya diserang dengan rantai air. Mereka ingin menangkap orang ini sepenuhnya. Kalau begitu, Luan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Melihat rantai air yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arahnya, matahari terik sembilan matahari dapat melihat semuanya dengan jelas dengan persepsinya. Tidak ada titik buta. Dia segera melompat dan melewati banyak rantai air dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menghindari rantai itu berulang kali dengan sangat lincah, tidak membiarkan air dari rantai itu menyentuh tubuhnya. Ketujuh orang itu tercengang. Meskipun keterampilan bertarung itu penting, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan sebelum mencapai level 6. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 6, tidak ada seorang pun yang akan mempraktikkan hal-hal seperti itu karena tidak ada gunanya. Jebak seluruh ruangan. Pemimpin itu meraung. Segera, semua rantai air menyebar dan membentuk jaring yang sangat besar. Mereka terus menyusut menuju pusat. Luan segera bergerak melarikan diri melalui celah jaring. Namun, dia diserang oleh empat orang lainnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Namun kenyataannya, rantai air masih belum bisa menjebak Luan. Luan punya banyak cara untuk meninggalkan tempat ini. Dia bahkan bisa menggunakan sembilan matahari-matahari terik untuk langsung menghancurkan rantai air, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia ingin memaksakan dirinya sendiri. Setelah menghindari beberapa serangan air, kali ini dia berinisiatif terbang di depan rantai air dan meraihnya. Mengembun. Luan berteriak. Segera, udara dingin menyebar dan rantai air yang besar berubah menjadi rantai es. Udara dingin yang menakutkan secara langsung menghilangkan inisiatif teknik surgawi, menyebabkan energi asal surgawi pihak lain segera menghilang. Pihak lain terkejut dan segera melepaskannya. Luan langsung meraih rantai es besar itu dan melambaikannya dengan keras ke langit. Segera, rantai es itu bertabrakan dengan rantai air lainnya. Di bawah kekuatan es, rantai air langsung hancur. Namun, meski rantai air tidak sekeras rantai es, namun dampaknya tetap ada. Gaya reaksi menyebabkan Luan membeku di tempatnya. Pada saat ini, dua guru surgawi yang menyadari bahwa serangan jarak jauh tidak berguna melawan Luan menyerang Luan dari depan dan belakang. Mereka ingin memanfaatkan celah antara serangan Luan untuk membunuhnya. Benar sekali, Luan memang berada dalam celah dan tidak bisa mengelak. Orang di sebelah kiri segera menembakkan peluru air. Peluru air itu panjangnya hanya lima kaki, tetapi energi yang dikandungnya sangat besar. Orang di sebelah kanan juga mengeluarkan tombak panjang. Dinding panjang itu memiliki kekuatan mencekik pusaran air. Menurut pendapat mereka, selama salah satu dari dua serangan itu terjadi, Luan pasti akan terluka parah. Bahkan jika Luan menggunakan kekuatannya untuk bertahan, kekuatannya tidak sekuat mereka berdua. Dia juga akan terluka parah. Jalan buntu. Itu adalah jalan buntu. Namun, Luan masih bisa menggunakan lapisan es untuk menjebak dirinya sendiri. Musuh dengan level yang sama tidak akan mampu menembus es. Paling-paling, dia hanya akan terkena dampaknya. Dia tidak akan terluka parah. Namun, dia tidak melakukan hal itu. Dia hanya berbalik dan melihat musuh di depannya mendorong peluru air ke arahnya. Tombak panjang di belakangnya diarahkan ke jantungnya. Peluru air akan tiba lebih awal, dan pistol air akan tiba lebih lambat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Seolah-olah dia sudah menyerah dan hanya menunggu kematian. Ketujuh orang itu mencibir saat melihat ini. Terutama dua orang yang menyerang Luan. Satu di depan dan satu lagi di belakang. Mereka memperlihatkan senyuman kemenangan. Peluru air semakin dekat dan dekat. Itu semakin dekat dan dekat. Akhirnya, peluru air berada di depan Luan. Detik berikutnya, peluru air berada di belakang Luan. Itu benar. Tanpa peringatan apapun, peluru air itu tiba-tiba berubah posisinya. Mulai dari depan Luan hingga di belakangnya. Seolah-olah ruang itu telah terkilir. Lawan di balik peluru air terkejut. Matanya lebih besar dari mata banteng. Namun, yang dia lihat hanyalah mata Luan yang dalam. Bang! Luan menyerang. Dia meninju sisi wajah lawannya dengan keras. Gemuruh. Terjadi ledakan mengerikan di langit. Ombak besar memaksa semua orang mundur. 1035 Gemuruh. Terjadi ledakan keras di langit. Ledakan yang disebabkan oleh bom air yang mengerikan itu sangatlah mengerikan. Di tengah ledakan, tinju Luan dengan akurat mengenai wajah orang di depannya. Tinjunya membawa api suci surga ke-9. Setelah tinju mengenai kepala lawan, lawan yang tidak berdaya langsung kehilangan kesadaran dan langsung dilalap api. Off. Setegup darah muncrat dari mulut Luan bersamaan dengan lawan di belakangnya. Lawan di belakangnya tidak menyangka bom air akan muncul tiba-tiba. Meskipun dia memiliki senjata untuk memblokirnya, dia masih terluka parah. Benar, Luan menggunakan teknik King Yuan. Faktanya, Luan belum pernah menggunakan teknik King Yuan untuk mengubah ruang ke tingkat serangan guru surgawi tingkat 6. Dia juga mempertaruhkan nyawanya. Mengubah ruang serangan guru surgawi tingkat 6 secara paksa tidaklah semudah memindahkan cangkir teh. Jika dia tidak berhasil, dia akan terluka parah. Sebenarnya dia bisa dianggap berhasil, tapi juga tidak. Dalam lima bulan sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 6, meskipun wilayahnya tidak meningkat, bukan berarti kekuatannya tidak meningkat. Ia yang selama ini mengolah teknik King Yuan akhirnya berhasil menggerakkan serangan lawannya ke belakangnya. Namun karena ketidakstabilan ruang, bom air tersebut langsung kehilangan keseimbangan dan meledak di belakangnya. Meski arah bom air ke depan, Luan berada di belakangnya. Meski begitu, kekuatan ledakan bom air tersebut menyebabkan dia mengalami luka dalam yang cukup serius. Teknik kembali ke surga di tubuhnya dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Luan tidak berhenti. Sebaliknya, dia memanfaatkan ledakan singkat itu untuk segera berbalik dan mengayunkan tangannya ke belakang. Suara mendesing. Aliran Ki Abadi melonjak dan langsung menuju ke lawan di belakangnya yang terluka oleh ledakan, menjeratnya. Dengan bantuan kekuatan besar Ki Abadi, Luan dengan paksa mengimbangi dampak lawannya dan dirinya sendiri. Dia bahkan menggunakan kekuatannya untuk menyatukan mereka berdua. Saat ini, jika dia masih belum mengetahui bahwa anak ini kuat, dia mungkin bodoh. Melihat hal tersebut, lawan menjadi panik. Meskipun dia terluka parah, dia masih menggunakan kekuatan asal langitnya untuk melawan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan gelombang untuk bergegas menuju Luan, ingin memblokir Luan di luar. Ombaknya menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak ada ruang untuk mengelak sama sekali. Dengan momentum yang begitu besar, bahkan jika Luan dapat membekukan lawannya dengan Frosky miliknya, dampaknya nyata. Tidak peduli apa, Luan tidak akan mampu memberikan kerusakan lagi pada lawannya, dan ini bukanlah yang diinginkan Luan. Oleh karena itu, Luan, yang mulutnya penuh darah, tiba-tiba mengertakkan gigi. Matanya menjadi sangat gelap dan juga sangat dalam. Dan di bawah tatapan ini, gelombang mengerikan yang hendak mencapainya tiba-tiba terbelah, melonjak ke kedua sisi. Pemandangan ini mengejutkan lima orang lainnya yang baru saja menstabilkan diri dari dampak ledakan. Apa yang sedang terjadi? Lapisan ombaknya sehalus dan rapi seperti pisau. Tak hanya itu, mereka pun kaget saat mengetahui ombak di satu sisi akan mengalir ke sisi lainnya. Apa yang sedang terjadi? Saat semua orang linglung, Luan tiba-tiba menariki abadi di tangannya. Tiba-tiba, tubuhnya terlempar, dan lawannya pun menepi. Lawannya, yang sudah terluka parah, sudah mencoba yang terbaik untuk menggunakan skill surga sekarang. Tidak mungkin dia bisa menghadapi situasi seperti itu. Dia hanya bisa menggunakan anggota tubuhnya untuk memblokirnya. Namun, Luan tidak pernah dirugikan dalam pertarungan jarak dekat, apalagi dalam situasi di mana lawannya begitu bingung. Setelah menghindari pertahanan terakhir lawannya, Luan meninju dada lawannya. Api suci surga ke-9 menyala dengan ganas, menelan lawannya secara langsung. Dari tujuh orang, dua tewas. Of! Luan tiba-tiba mengeluarkan setegup darah lagi. Penglihatannya menjadi hitam, dan kesadarannya menjadi sangat pusing. Keterampilan King Yuan ini tidak hanya menghabiskan banyak roda takdirnya, tetapi juga rasa ilahinya. Dia harus menggunakan rasa ilahi untuk membangun dan mengalokasikan ruang. Tindakan semacam ini berkali-kali lebih melelahkan daripada pertarungan biasa. Setelah menggunakan skill King Yuan dua kali berturut-turut, Luan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menggunakannya lagi. Jika dia menggunakannya lagi, dia takut dia akan langsung pingsan. Lima orang yang sudah sok dan panik tercengang saat melihat Luan memuntahkan darah lagi. Kemudian, bosnya dengan cepat berteriak, jangan biarkan dia pergi. Bunuh. Membunuh. Kelima orang itu langsung beraksi bersama. Di bawah kepemimpinan bos, mereka berlima mengangkat tangan. Saat mereka mengangkat tangan, air di permukaan laut melonjak deras. Dalam sekejap, seluruh permukaan laut naik dengan cepat, meliputi area seluas lebih dari 6.000 kaki. Seolah-olah seluruh permukaan laut terangkat. Pembentukan. Gabungan Teknik Surgawi. Luan, yang baru saja pulih dari kesurupannya, melihat pemandangan ini dan menjadi sangat serius. Yang disebut formasi adalah teknik surgawi yang membutuhkan banyak orang untuk menyelesaikannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa ditinggalkan. Faktanya, teknik surgawi gabungan adalah kumpulan teknik surgawi serupa untuk menciptakan efek yang lebih besar. Siapapun bisa melakukannya. Melihat permukaan laut yang naik dengan cepat, Luan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri ke segala arah. Dia hanya bisa melarikan diri ke atas. Ia tidak percaya permukaan laut bisa naik hingga ketinggian lebih dari 10.000 kaki. Dengan kekuatan orang-orang ini, hal itu mustahil. Namun, saat Luan hendak terbang ke atas, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lapisan air yang sangat besar di langit di atasnya. Lapisan air ini panjang dan lebarnya lebih dari 6.000 kaki. Itu benar-benar simetris dengan permukaan laut di bawahnya. Lapisan air di atas dan di bawah sepertinya akan menghancurkannya. Luan melihat lapisan air di atas dan di bawahnya. Sekarang, roda takdirnya tidak mempunyai banyak energi lagi. Dia telah menggunakan banyak teknik surgawi secara berurutan, seperti Wraith of Ocean, skill Dragonfire, skill Penangkapan Naga, dan skill King Yuan. Selain itu, dia mendapat pukulan berat. Kekuatannya sangat lemah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia ingin melarikan diri tanpa cedera, hanya ada satu pilihan, yaitu segera memasuki alam Dewa Iblis dan melarikan diri dengan sisa kekuatan terakhir yang dia miliki. Namun, Luan tidak melakukannya. Dia ingin menerobos, tetapi dia tidak merasa ada kemungkinan untuk menerobos saat ini. Jika krisis tidak dapat membantunya menerobos, dia akan benar-benar putus asa. Sebelum dia mengetahui di mana masalahnya, dia pasti tidak akan pergi. Melihat lapisan air besar yang naik dan turun dengan cepat seperti peti mati, Luan menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia melepaskan sangkar es berukuran sedang di sekelilingnya dan menjebak dirinya di dalamnya. Kemudian, lapisan air di atas dan di bawah menyatu. Dampaknya menyebabkan sangkar es bergetar hebat. Sangkar es itu sangat kuat. Bahkan jika mereka berlima bekerja sama, mereka tidak dapat membukanya. Sangkar es itu mengapung di lapisan air. Luan berdiri di dalamnya dan melihat sekeliling dengan serius. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara, ding. Itu benar. Itu jelas bukan ilusi. Itu adalah suara, ding. Luan mengerutkan kening. Segera, dia membuka celah di sangkar es dan menyebarkan persepsi matahari terik dan sembilan matahari. Segera, dia menemukan ada banyak bila air yang tidak terlihat di lapisan air. Mereka mengambang di lapisan air dengan kecepatan tinggi. Lebih penting lagi, serangan bila air ini tidak lemah. Faktanya, mereka sangat kuat. Bahkan jika Luan sekarang, jika dia menghadapi mereka secara langsung, setidaknya dia akan dipotong begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Lebih penting lagi, seiring berjalannya waktu, jumlah bila air di lapisan air meningkat pesat. Pada akhirnya, sangkar es malah berdengung tanpa henti. Kepadatan serangan seperti ini hampir membuat Luan tidak bisa bergerak atau melarikan diri dari sangkar es. Pilihan Luan sebenarnya sangat sederhana. Jelas sekali bahwa mereka berlima belum mengetahui betapa kerasnya misterius deep frost itu. Itu sebabnya mereka menggunakan serangan AOE untuk menghadapinya. Selama Luan tidak keluar, lapisan air dan bila air tidak akan berguna sama sekali. Namun, Luan di sini bukan untuk mengulur waktu. Yang ingin dia lakukan adalah membunuh mereka berlima. Luan sedikit menyipitkan matanya. Setelah memahami arah bila air di lapisan air, Luan menemukan bahwa bila air di sini tidak acak seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, ada pola besar yang bisa ditemukan. Dengan cara ini, meskipun dia berada di lapisan air, dia masih memiliki kesempatan untuk melawan. Bang! Luan tiba-tiba meledakkan sangkar es. Kekuatan yang kuat secara langsung membatalkan semua bila air di sekitarnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Luan dengan cepat berlari menuju salah satu dari mereka. Lima orang yang khawatir tidak bisa memecahkan sangkar es itu sangat gembira. Mereka segera mendesak bila air untuk menyerang Luan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bila air yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Luan. Tangan Luan bersinar dengan cahaya dingin, dan dua belati es muncul di tangannya. Gerakannya yang menakutkan berpindah-pindah di antara bila air yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini menyebabkan mereka berlima tercengang. Apakah tindakan seperti ini mungkin dilakukan? Ini bukan lagi teknik menghindar biasa, tapi sebuah jenis seni. Luan menghindari bila air dengan kecepatan ekstrim dan memblokirnya dengan belati ketika dia tidak bisa menghindarinya. Luan berlari ke arah seseorang seperti anak panah di lapisan air yang besar. Bila air mengejarnya dari segala arah dan di belakangnya, tapi tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Bang! Akhirnya, Luan keluar dari lapisan air. Dengan belati di tangannya, dia langsung menyerang salah satu dari mereka. Melihat ini, pihak lain sangat marah. Dia segera melepaskan tangannya yang mempertahankan teknik surganya dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik surganya untuk menyerang Luan, berharap dapat menghalangi langkah Luan. Namun, jarak keduanya hanya 200 kaki. Sudah terlambat, Luan menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, Megalosaurus Merah muncul kembali. Ia menerobos teknik surga lawan dan langsung mengejar sosok lawan. Dalam sekejap, itu menelannya utuh. Gemuruh. Langit meledak. Kehidupan padam. 1036. Rumbel. Yang wrong. Megalosaurus Merah meraum di langit. Seluruh langit tertembus lampu merah. Setelah Megalosaurus menghilang, Guru Surgawi tingkat 6 juga menghilang. Tidak ada jejaknya. Satu lagi meninggal. Hanya 4 dari 7 yang tersisa. Luan telah lolos dari lapisan air. Tidak ada gunanya mempertahankan lapisan air. Itu murni pemborosan energi asal ilahi. Empat sisanya menghilangkan lapisan air. Air laut dalam jumlah besar menghantam permukaan laut sehingga menimbulkan tsunami yang sangat besar. Fiu, fiu, uhuk. Luan batuk darah. Dia sangat lelah. Seluruh tubuhnya mati rasa. Dia telah menggunakan begitu banyak keterampilan Surgawi yang kuat. Meskipun dia telah berhasil membunuh tiga orang, dia tahu bahwa dia berada di ujung tanduk. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Dia bahkan akan kehilangan kemampuan untuk memasuki alam dewa setan. Dia tidak bisa memaksakan diri. Jika apa yang dia lakukan sebelumnya adalah pertaruhan, dia akan mendekati kematian jika dia tidak memasuki alam dewa iblis. Pada saat itu, bahkan jika dia menemukan perasaan untuk menerobos, semuanya akan berakhir. Luan tidak ingin mati. Kembalinya ke surga di dalam hatinya menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Namun, dia tidak bisa menebus faith will yang dikonsumsi. Dia memaksakan dirinya untuk mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Matanya serius. Matanya menjadi merah. Kekuatannya melonjak. Saat mata aneh itu muncul, keempat orang di kejauhan gemetar. Mereka tidak bodoh. Mereka bisa merasakan peningkatan kekuatan Luan secara tiba-tiba. Kekuatannya bahkan lebih besar dari mereka. Tiga di antaranya sudah meninggal. Selain peningkatan kekuatan Luan yang tiba-tiba, mereka berempat langsung berpikir untuk melarikan diri. Balas dendam tidak penting. Kelangsungan hidup lebih penting. Mereka tidak mau mati untuk membalaskan dendam orang mati. Namun, saat pemimpinnya hendak memberi perintah untuk melarikan diri, Luan, yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya, batuk lagi setegup darah. Meski kekuatannya melonjak, wajahnya sangat pucat. Melihat ini, dia tercengang. Dia segera menyadari sesuatu dan berteriak. Dia hampir selesai. Saat ini, itu hanyalah sinar matahari terbenam yang terakhir. Ayo gunakan teknik surgawi kita untuk menjebaknya dan mengulur waktu. Dia pasti akan mati. Mendengar ini, tiga orang lainnya tercengang dan dengan cepat mengangguk. Segera, rantai air dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan melonjak menuju Luan. Hati Luan mencelos saat melihat ini. Memang tidak mudah bagi pihak lain untuk tetap tenang, namun tidak mungkin dia terjebak oleh serangan tersebut. Melihat serangan yang luar biasa itu, Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju dan segera bergegas menuju serangan di depannya. Saat Luan hendak bergegas keluar, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke kanan. Dia melihat serangan besar datang dari belakangnya, tapi arah serangannya bukanlah Luan, tapi empat orang di sisi lain. Kecepatan serangan ini sangat cepat, dan mereka berempat menyadarinya lebih lambat dari Luan. Serangan mendadak itu membuat mereka berempat semakin bingung, dan mereka segera melepaskan tangan mereka untuk menghindar. Gemuruh. Gigi es melingkar raksasa dengan diameter 3000 kaki menyapu, langsung memutuskan semua rantai air dan naga air. Mereka berempat mundur secara bersamaan, dan sesosok tubuh dengan cepat muncul di depan Luan. Itu adalah Bian King Liu. Apakah kamu baik-baik saja? Bian King Liu memandang Luan dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Luan menggelengkan kepalanya dan bertanya, di mana Cuiwe? Aku sudah mengirimnya kembali ke pulau Half Moon, Bian King Liu segera berkata. Kemudian, dia melihat sekeliling dan bertanya, mengapa ada tiga yang hilang. Mati, kata Luan. Tubuh Bian King Liu gemetar saat mendengar ini. Dia memandang Luan dengan kaget. Dia tidak menyangka Luan tidak hanya bertahan sampai sekarang, tapi juga membunuh tiga orang. Namun, kekuatan yang dipancarkan Luan sekarang sangatlah mengejutkan. Itu bahkan lebih kuat dari miliknya. Namun, sekarang bukan waktunya menanyakan hal ini. Melihat keempat orang di kejauhan, ada dua tingkat enam tingkat menengah dan dua tingkat enam tingkat akhir. Bian King Liu hanyalah seorang level enam tingkat menengah, dan kemampuannya lebih tinggi dari keduanya. Namun, keduanya tidak menunjukkan rasa takut. Kamu terluka. Aku ambil tiga dan kamu ambil satu, kata Bian King Liu. Tidak dibutuhkan. Luan berkata, kami masing-masing akan mengambil setengahnya. Baiklah. Bian King Liu berkata, pergi. Bam, bam. Dua sosok melesat keluar dan langsung menuju ke arah mereka berempat. Melihat lawan mereka bergegas dengan begitu tidak hati-hati. Empat atribut air guru surgawi saling memandang. Bukankah dia terlalu meremehkan mereka? Bagaimana kekuatan yang habis dan level empat tingkat menengah bisa menjadi tandingan mereka? Mereka berempat tidak mundur. Sebaliknya, mereka langsung meraum dan menyerang mereka berdua. Permukaan laut kembali melonjak, dan ombak yang mengjulang tinggi sangat menindas. Melihat dua naga air raksasa mendatanginya, ekspresi Bian King Liu berubah menjadi serius. Dia melambaikan tangannya dan seketika, bila es sepanjang dua ratus kaki muncul di langit. Bila es ini tidak hanya terbuat dari es. Ada pola rumit yang diukir di atas es, seperti teks kuno. Itu memiliki kekuatan misterius. Merusak. Bian King Liu berteriak dengan marah dan menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, ia mengenai kepala salah satu naga air. Di bawah kekuatan bila es yang mengerikan, naga air itu meraum dan kepalanya dipenggal. Asteris gemuruh, asteris. Naga air itu berubah menjadi air dan menghantam permukaan laut sehingga menimbulkan gelombang besar. Di sisi lain, lawannya mengeluarkan setegup darah akibat serangan balasannya. Melihat naga airnya ditebang, dia tercengang. Teknik surganya adalah teknik kelas enam tingkat atas. Bahkan jika ia menghadapi es, ia harus mampu menahannya. Bagaimana bisa dipotong? Naga air lainnya menyerbu ke arah Bian King Liu, seperti naga sungguhan di langit. Namun, Bian King Liu melakukan hal yang sama. Dia menarik kembali pedangnya dan menebas sisi naga air. Segera, naga air itu meratap dan menghilang lagi. Keterampilan surgawi macam apa itu? Bila es macam apa itu? Kedua lawannya menderita luka dalam yang serius. Mereka memandang Bian King Liu dengan ketakutan. Mereka bisa merasakan bahwa mereka dirugikan meskipun mereka lebih kuat dari lawannya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa keterampilan surgawi mereka lebih rendah. Setelah dua tebasan, Bian King Liu terengah-engah. Namun, dia tidak berhenti. Dia dengan cepat mengejar kedua lawannya dan menebas mereka dengan pedang esnya. Bila esnya bahkan bisa menghancurkan naga air. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka segera terbang untuk menghindar. Karena lawannya adalah guru surgawi tipe es, mereka tidak ingin bertarung di langit. Mereka bisa mengurangi kerugiannya dengan menyelam ke laut. Segera, keduanya bergegas menuju permukaan laut. Bian King Liu tercengang. Dia tidak memiliki kemampuan Luan untuk membekukan permukaan laut dalam sekejap. Dia segera mengejar keduanya. Keduanya lebih kuat dari dia. Jika mereka fokus untuk melarikan diri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia mengatakan bahwa dia akan membaginya dengan Luan. Dia tidak bisa membiarkan mereka berdua lolos. Mereka bertiga bergegas ke laut dan segera berlari menuju laut dalam. Di laut, keunggulan tipe air memang lebih besar. Mereka hanya perlu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan air. Setelah keduanya bergegas ke laut, mereka langsung mengendalikan air di belakang mereka hingga menjadi begelombang. Hal ini menimbulkan banyak perlawanan bagi Bian King Liu. Jika ini terus berlanjut, lawan pasti akan kabur. Namun, Bian King Liu tidak hanya memiliki tipe es, tetapi juga tipe air. Dia juga seorang guru surgawi tipe air. Hanya saja dia lebih cenderung menggunakan es. Meski ia tidak pandai menggunakan air seperti es, bukan berarti ia tidak tahu apa-apa. Melihat mereka berdua melarikan diri, Bian King Liu mengejar mereka. Dia mengepalkan tangannya dan menariknya kembali. Dalam sekejap, banyaknya air di depan mereka mengubah arah arus. Ia mulai bergegas menuju Bian King Liu. Perubahan aliran air yang tiba-tiba menyebabkan mereka berdua terhenti. Bagaimana ini mungkin? Mengubah arah aliran air dalam skala besar hanya bisa dilakukan dengan niat atau batasan. Bahkan guru surgawi level 6 akan kesulitan mendapatkan dua hal ini. Bagaimana anak ini bisa memilikinya? Namun, Bian King Liu memang memiliki kemampuan ini. Saat dia berada di Akademi Starfire, dia sudah memiliki niatnya sendiri. Apalagi sekarang, air mengalir secara terbalik. Bian King Liu menggunakan momentum itu untuk bergegas maju dan segera menyusul mereka berdua. Membalikkan aliran yang rong menghabiskan banyak energinya. Dia harus mengakhiri ini secepatnya. Oleh karena itu, dia menggunakan tipe es lagi. Segera, peti mati es besar muncul di laut, menjebak mereka bertiga di dalam. Apa ini? Keduanya panik. Mereka segera melihat peti mati es yang menjebak mereka. Di peti mati es, pola kematian yang tak terhitung jumlahnya terukir. 1037 Di dalam peti mati es, udara dingin sangat menyengat. Peti mati es itu panjangnya 330 kaki, lebarnya 100 kaki, dan tingginya 130 kaki. Itu adalah ruang yang sangat besar. Namun, ini hanya untuk orang biasa. Jika guru surgawi level 6 bertarung di sini, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengisi ruang tersebut. Namun, ketika keduanya panik dan ingin menggunakan teknik surgawi mereka untuk menyerang Bian King Liu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat menggunakan energi langit dan bumi. Tidak hanya itu, bahkan energi asal surgawi di tubuh mereka pun ditekan dan tidak dapat digunakan. Ketika keduanya menyadari hal ini, mereka ketakutan dan tidak bisa menyembunyikan ekspresi panik mereka. Akhirnya, mereka menyadari bahwa peti mati es ini bukanlah ruang biasa, melainkan ruang dengan kemampuan khusus. Mereka harus memecahkan peti mati es ini. Segera, mereka berdua meninju peti es itu. Meskipun energi asal surgawi mereka ditekan, kekuatan fisik mereka masih ada. Tidak peduli seberapa kuat es ini, es itu akan tetap pecah setelah beberapa pukulan lagi. Namun, ketika keduanya menemukan bahwa hanya ada retakan dangkal setelah beberapa pukulan, mereka menyadari bahwa tidak mungkin memecahkan peti mati es ini dalam waktu singkat. Dengan kata lain, jika mereka ingin memecahkan peti mati es ini, mereka harus membunuh anak ini terlebih dahulu. Benar sekali, peti mati es ini adalah salah satu teknik surgawi yang dipelajari Bian King Liu dari tablet batu. Itu adalah teknik surgawi yang sangat kuat, dan Bian King Liu berpikir bahwa itu setidaknya merupakan teknik surgawi tingkat tujuh. Lebih penting lagi, hal itu bisa menciptakan penghalang khusus. Di ruang ini, energi asal surgawi siapapun akan ditekan, termasuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak bisa menggunakan teknik surgawi apapun dan hanya bisa bertarung dengan keduanya dengan kekuatan fisiknya. Ledakan Peti mati es itu melayang ke permukaan laut, menimbulkan suara yang keras. Sinar matahari menyinari peti mati es, dan mereka bertiga berdiri di atas es. Dua lainnya segera mengeluarkan senjatanya, yaitu dua pedang. Tidak terkecuali Bian King Liu, dia mengeluarkan pedang panjang. Keduanya tidak bodoh. Ketika mereka melihat bahwa Bian King Liu tidak menggunakan teknik surgawi apapun, mereka menduga bahwa pembatasan di sini juga efektif terhadap Bian King Liu. Kalau begitu, mereka merasa lega. Dari segi kekuatan fisik, keduanya pasti lebih kuat dari Bian King Liu. Bagaimanapun, manfaat dari budidaya itu nyata. Mata Bian King Liu tampak serius. Menghadapi keduanya sendirian memang sangat menegangkan baginya. Meski dia punya banyak pengalaman bertempur, itu tidak banyak. Keduanya jelas hidup lebih lama darinya, jadi kemampuan bertarung mereka mungkin tidak lebih lemah darinya. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah wilayah niatnya. Benar sekali, meskipun dia tidak bisa menggunakan energi asal surga di dalam peti mati es, dia masih bisa menggunakan alam niatnya. Bian King Liu mengayunkan pedangnya dan berlari ke arah seseorang dengan kecepatan yang sangat cepat. Teknik gerakannya membawa kesan elegan dan sedih. Dalam sekejap, lawan merasa napasnya seperti berhenti. Lawannya jelas terkejut. Dia segera mengangkat pedangnya untuk memblokir pedang Bian King Liu. Setelah menerima beberapa pukulan berturut-turut, orang tersebut merasakan lingkungan di sekitarnya berubah. Dia menatap pedang lawannya, dan kesadaran ilahinya menjadi tidak menentu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia merasa matanya akan ditarik oleh pedang. Dia segera menutup matanya dan berteriak, datang dan bantu aku. Pada saat ini, orang-orang di kejauhan sudah bergegas ke belakang Bian King Liu. Pedang lebar itu menebas dari langit. Bian King Liu menghindar ke samping dan menarik kembali pedangnya, mengincar tulang rusuk orang di belakangnya. Bang! Pihak lain menendang sisi pedang panjang dan memblokir pedangnya. Mata Bian King Liu menyipit saat melihat ini. Benar saja, kemampuan bertarung kedua orang ini juga sangat kuat. Kemampuan bertarung semacam ini biasanya tidak muncul pada guru surgawi tipe air. Sepertinya dia akan menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Bian King Liu mengerutkan kening. Dia segera menjabat tangannya dan menghunus pedangnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh dan pedangnya menjadi ilusi. Apa ini? Kedua orang itu tercengang. Mereka jelas terkejut dengan pemandangan ini. Wajar jika mereka tidak mengenalinya. Bian King Liu menggunakan serangkaian teknik pedang murni yang mengandung ranah niat. Teknik pedang ini dipahami dan dipelajari dari loh batu. Bian King Liu menamakannya, teknik pedang kejelasan utama. Ilusi dan nyata, nyata dan palsu. Semuanya tidak menentu. Seolah-olah yang ilusi dan nyata bisa dipertukarkan. Kedua orang itu terpesona. Mereka benar-benar terpikat oleh pedang itu. Ding-ding-ding. Pedang panjang itu bertarung melawan kedua pedang itu, tapi pedang itu segera ditekan. Kedua orang itu tahu bahwa mereka tidak dapat terus menonton. Mereka segera menutup mata dan menggunakan akal sehatnya untuk bertarung. Namun, alam niat sejati bahkan bisa menipu Indra seseorang. Setelah 30 gerakan, pedang kedua orang itu tidak dapat mengimbangi pedangnya. Luka mulai terlihat di tubuh mereka. Setelah 40 gerakan, kepala mereka berdarah. Setelah 60 gerakan, pedang panjang itu menembus tenggorokan mereka. Seketika, darah muncrat dari leher mereka. Keduanya adalah guru surgawi tipe air. Secara alami, mereka memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Sayangnya, keberadaan peti mati es menghalangi mereka untuk menggunakan esensi surgawi mereka. Bahkan kemampuan penyembuhan mereka pun sama. Karena panik, mereka ingin mengeluarkan pil dari cincinnya dan mengkonsumsinya. Namun, tindakan seperti itu tidak bisa lepas dari rintangan Bian King Liu. Pedang panjang itu menebasnya. Seketika tangan kiri mereka dipotong, telapak tangan mereka yang bercincin jatuh ke tanah. Lalu, Bian King Liu mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini, dia memberi mereka kematian yang cepat. Kepala mereka dipenggal. Akhirnya pertempuran berakhir. Saat ini, Bian King Liu terengah-engah. Dia segera menekankan pedang panjangnya ke peti mati es. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Lu An masih bertarung. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan membuang peti mati es itu. Itu berubah menjadi lapisan es biasa yang mengapum di permukaan laut. Namun, ketika dia mencari Lu An, dia menyadari bahwa Lu An sudah berdiri di udara tidak jauh dari sana, menunggunya. Adapun dua lawan Lu An, mereka tidak terlihat. Saat peti es itu menghilang, Lu An membuka matanya ke udara. Pada titik ini, pupil merahnya sudah menghilang. Dia perlahan menghela nafas dan dengan cepat datang ke sisi Bian King Liu. Melihat dua mayat di atas es, Lu An menoleh ke arah Bian King Liu dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Bian King Liu mengangguk. Dia sedikit terengah-engah dan berkata, aku baik-baik saja. Aku butuh usaha. Apakah semua lawanmu mati? Iya, Lu An mengangguk dan berkata, ambil cincin mereka dan lemparkan mayat mereka langsung ke laut. Aku sudah mengambil batu hitam dari langit. Bian King Liu mengangguk lagi. Batu hitam itulah yang membuat portal teleportasi Dharma tidak efektif. Memang sangat berguna. Setelah mengambil cincin mereka, Bian King Liu menghancurkan lapisan es dan membiarkan kedua mayat itu tenggelam ke laut dalam. Sejauh ini musuh berjumlah tujuh orang, ditambah dua target di awal, total sembilan orang tewas. Misinya telah selesai, tetapi dia tidak menyangka akan mengalami banyak masalah. Ayo kembali ke Pulau Lone Moon untuk menyerahkan misi, kata Lu An setelah menarik nafas dalam-dalam. Iya, Bian King Liu menjawab. Dia membawa Lu An ke portal teleportasi Dharma yang tertinggal dan segera tiba di Pulau Lone Moon. Setelah menyerahkan kepala dan menerima hadiahnya, keduanya kembali ke halaman Pulau Half Moon. Melihat keduanya kembali, Chuyue, yang telah menunggu dengan cemas, merasa lega. Dia dengan cepat berjalan menuju keduanya. Bagaimana kabar kalian? Chuyue bertanya dengan cemas. Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja. Ketika saya tiba, saudara Lu telah membunuh tiga orang, kata Bian King Liu sambil tersenyum. Aku juga baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat, kata Lu An. Saat dia berbicara, Lu An memandang Bian King Liu dan berkata, Saudara Bian, tinggallah bersama Chuyue sebentar. Saya akan kembali ke kamar saya untuk beristirahat. Ah, baiklah. Bian King Liu tertegun dan mengangguk. Lu An tersenyum pada mereka berdua dan berbalik untuk pergi. Bian King Liu dan Chuyue sedikit khawatir saat mereka melihat Lu An pergi. Karakter Lu An selalu menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak pernah menyusahkan orang lain. Setelah kembali ke kamarnya, Lu An menyegel ruang ini. Kemudian, dia langsung duduk di tempat tidur dan pingsan. Faktanya, sebagian besar tubuhnya telah disembuhkan dengan teknik kembali ke surga. Namun, pikirannya kosong dan pandangannya terus menjadi hitam. Tanpa menggunakan alam dewa iblis, pertarungan hari ini terlalu sulit baginya. Dia telah menggunakan terlalu banyak divine sensenya. Dia tidak berpikir atau melakukan apapun. Dia berbaring di tempat tidur seolah-olah dia tertidur. Setelah satu jam penuh, dia perlahan membuka matanya. Dia benar-benar tertidur, dan baru sekarang kepalanya terasa sedikit lebih baik. Faktanya, pertarungan hari ini memberikan banyak manfaat baginya. Itu memungkinkan dia mengetahui sejauh mana teknik King Yuan miliknya bisa berkembang. Pada saat yang sama, dia juga menyaksikan pertarungan Bian King Liu. Setelah memasuki alam dewa iblis, dia dengan cepat membunuh dua musuh dan fokus menyaksikan pertarungan Bian King Liu. Kemunculan peti es itu mengejutkannya. Dia bisa melihat situasi di dalam peti mati es dengan matanya. Melihat teknik bertarung unik orang lain juga sangat bermanfaat bagi Luan. Tentu saja, keuntungan terbesarnya adalah Luan akhirnya menemukan cara untuk meningkatkan wilayahnya. Itu adalah alam dewa iblis. 1038. Itu benar, itu adalah alam dewa iblis. Luan menyadari bahwa dia masih meremehkan alam dewa iblis. Atau lebih tepatnya, dia telah meremehkan pengaruh alam dewa iblis terhadap kekuatannya sendiri. Faktanya, dia selalu mementingkan alam dewa iblis. Dia tahu bahwa alam dewa iblis adalah kemampuan yang belum dia pahami sepenuhnya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa alam dewa iblis akan terkait dengan peningkatan alamnya sendiri. Mungkin karena dia belum menemukan cara untuk menerobos sehingga menyebabkan pikirannya kacau, menyebabkan masalah pada ketenangan pikirannya. Oleh karena itu, pada akhirnya, ketika dia menggunakan alam dewa iblis untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Karena kondisi pikirannya yang tidak stabil, atau karena kemarahannya karena dia tidak dapat menemukan cara untuk menerobos, alam dewa iblisnya meningkat lagi. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Alam dewa iblis akan meningkat seiring dengan kemarahan atau niat membunuh Luan. Ini adalah sesuatu yang selalu diketahui Luan. Namun, Luan selalu menyimpan segelnya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kesadaran sepenuhnya dan terkubur dalam niat membunuh. Oleh karena itu, dia belum pernah menggunakan alam dewa iblis dengan kekuatan penuh. Namun, dia terguncang hari ini karena dia menyadari bahwa setelah alam dewa iblisnya meningkat, kekuatannya juga meningkat. Itu benar. Karena penemuan inilah dia sangat terkejut. Ini berarti bahwa di masa depan, budidayanya mungkin sepenuhnya menjadi budidaya alam dewa setan. Ini adalah situasi yang tidak pernah terpikirkan oleh Luan. Meskipun kekuatannya terbatas, dia belum pernah mendengar ada orang yang perlu memulai dengan semacam teknik surgawi atau konsep alam. Tidak peduli seberapa kuat konsep alam, itu hanyalah sarana dan tidak ada hubungannya dengan peningkatan alam. Namun, dia telah melakukan kesalahan. Namun, jika alam dewa setan hanyalah konsep alam biasa, itu akan baik-baik saja. Yang paling ditakuti Luan sekarang adalah semakin dia mengembangkan alam dewa iblis, niat membunuhnya akan semakin dalam dan menakutkan. Meskipun kemauannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, dia khawatir dia akan diliputi oleh niat membunuh kapan saja dan kehilangan dirinya sendiri. Namun, dia akhirnya menemukan cara untuk meningkatkan level kultivasinya. Dia bahkan tidak yakin apakah ada metode lain. Jika dia tidak mengembangkan alam dewa iblis, pilihan apa lagi yang dia punya. Luan menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa tetap stagnan seperti ini. Bahkan jika dia harus mengembangkan alam dewa iblis, dia harus melakukannya. Namun, untuk mengembangkan alam dewa iblis, dia harus memulihkan kesadaran spiritualnya sepenuhnya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki keyakinan di dalam hatinya. Setelah Luan beristirahat sebentar, terdengar suara dari halaman. Luan tahu siapa yang datang. Dia berdiri dari tempat tidur dan berjalan ke pintu untuk membukakannya untuk mereka. Apakah kamu merasa lebih baik? Chuyue memandang Luan dan bertanya dengan cemas. Di belakang Chuyue, Bian King Liu mengeluarkan dua pil dari cincinnya dan berkata, pil ini dapat menyembuhkan lukamu. Minumlah. Luan tersenyum dan berkata pada mereka berdua, aku baik-baik saja. Keduanya menatap wajah Luan dan akhirnya merasa lega. Tepat ketika mereka berdua hendak pergi dan membiarkan Luan beristirahat dengan baik, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Bian King Liu, Saudara Bian, apakah kamu sibuk dengan hal lain akhir-akhir ini? Bian King Liu terkejut dan berkata, tidak ada, ada apa? Yah, aku mungkin harus pergi sebentar. Luan tersenyum masam dan berkata, aku tidak merasa nyaman dengan Chuyue sendirian di sini. Aku ingin memintamu untuk menjaganya. Kamu akan pergi, Chuyue bertanya dengan cemas, mau ke mana? Ke sebuah pulau. Luan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia memang harus pergi. Mengolah alam dewa setan terlalu berbahaya. Bahkan dia tidak tahu kapan dia akan jatuh ke dalam kondisi membunuh atau kehilangan kendali emosinya. Jika dia berkultivasi di sini, penjaga pulau Half Moon mungkin akan membunuhnya secara langsung. Dia berkata, saya tidak akan pergi lama-lama. Saya akan kembali paling lama beberapa bulan. Beberapa bulan tidaklah lama, kata Chuyue dengan tidak senang. Bian King Liu menganggup dan berkata pada Luan, aku baik-baik saja. Aku cocok dengan Chuyue. Terima kasih, kakak Bian. Luan menangkupkan tangannya dan menatap Chuyue. Dia berkata, dengarkan kakak Bian. Jangan berkeliaran dan tunggu aku kembali. Saat dia berbicara, Luan masih khawatir. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada Bian King Liu, Saudara Bian, tolong lindungi dia. Jangan membahayakan dia karena dia inkarnasi dari makhluk mistis. Bian King Liu membeku dan jelas terkejut. Dia segera melihat ke arah Chuyue dan berkata, Nona Chuyue bukan manusia. Chuyue tidak menyangka Luan akan mengatakan ini. Luan belum pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Ya. Sejak dia mengatakannya, Chuyue hanya bisa menganggup dengan canggung dan berkata, Saya dicuci di sini dari tempat yang jauh. Saya tersesat dan tidak tahu bagaimana cara kembali. Bian King Liu terkejut, tapi dia segera menenangkan diri dan berkata, Nona Chuyue sangat menyedihkan. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun mengetahui identitas Anda. Luan merasa lega saat mendengar ini. Dia hanya mengatakan ini karena dia mempercayai karakter Bian King Liu. Apalagi dia harus mengatakan ini. Jika seseorang melakukan sesuatu untuk memaksa Chuyue kembali ke bentuk aslinya, itu akan sangat buruk. Kapan kakak Lu akan pergi? Bian King Liu bertanya. Luan berpikir sejenak. Pemulihan rasa ilahi tidak secepat pemulihan roda takdir. Butuh waktu. Dia berpikir sejenak dan berkata, Dua hari. Saya akan pergi dalam dua hari. Bian King Liu menganggup dan berkata, Sejujurnya, saya punya permintaan. Luan tertegun dan berkata, Saudara Bian, silakan lanjutkan. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Bian King Liu tersenyum canggung dan berkata, Dulu ketika kami masih di Akademi Starfire, saya tahu bahwa Saudara Lu sangat kuat. Entah itu menara percobaan atau pertempuran di kota Skylight, kami sangat terkesan. Sekarang setelah kita bertemu, saya sebenarnya ingin berdebat dengan Saudara Lu. Luan tercengang. Dia tidak menyangka Bian King Liu ingin berdebat dengannya. Dia tersenyum dan berkata, Ini bukan apa-apa. Jika kakak Bian ingin berdebat denganku, aku akan dengan senang hati menurutinya. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Saudara Lu. Bian King Liu segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan gembira, Luan masih terluka. Mengapa kita tidak berdebat dalam dua hari dan berhenti ketika waktunya tepat? Tentu, kata Luan sambil tersenyum. Melihat mereka berdua, Cuyui memandang mereka dengan aneh. Wajah imutnya penuh kebingungan. Dia tidak dapat memahami apa yang ada di kepala mereka. Apa yang menarik dari pertarungan? Apakah tidak ada salahnya berdebat? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, Luan perlahan membuka matanya dan duduk di tempat tidur. Dia belum tidur selama dua hari terakhir. Untuk memulihkan kesadarannya sepenuhnya, dia beristirahat selama dua malam penuh. Mengolah alam dewa iblis sama saja dengan mengjilat darah di ujung pisau. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Tentu saja, dia harus bersiap sepenuhnya. Tentu saja, dia tidak lupa bahwa dia akan bertanding dengan Bian King Liu hari ini. Bahkan, dia juga tak sabar untuk bertanding dengan Bian King Liu. Dia ingin merasakan bagaimana ranah Bian King Liu, serta berbagai teknik Bian King Liu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Luan turun dari tempat tidur, merapikan dirinya, dan berjalan keluar pintu. Dia menghirup udara pagi dan merasakan seluruh tubuhnya penuh. Dia berjalan menuju halaman. Di seberang jalan, Bian King Liu dan Chu Yue juga telah tiba. Mereka bertiga duduk di pavilion dan menyantap sarapan mewah. Mereka semua sangat menikmatinya. Namun, apa yang akan terjadi akan terjadi. Setelah mereka bertiga beristirahat sebentar, Bian King Liu berdiri dan berkata kepada Luan, Saudara Lu, ayo mulai. Baiklah, Luan juga berdiri dan berkata. Tentu saja, mereka berdua tidak akan berdebat di sini, juga tidak akan berdebat di dekat pulau Half Moon. Bian King Liu berkata, saya punya tempat yang cocok untuk berdebat. Luan tentu saja tidak akan menolak. Dia berkata, Saudara Bian, tolong pimpin jalannya. Bian King Liu mengangguk. Dia membuka portal teleportasi dan memimpin Luan dan Chu Yue masuk. Setelah dua tarikan napas, portal teleportasi terbuka di atas lautan. Mereka bertiga berdiri di udara. Luan dan Chu Yue melihat sekeliling di bawah kaki mereka. Mereka dikelilingi oleh lautan. Tempat ini jelas berada di atas lautan. Namun, ada pulau yang cukup besar di bawah kaki mereka. Pulau ini dianggap sebagai pulau semi-sepi. Ayo berdebat di pulau ini. Bian King Liu berkata, kita akan mulai dari pulau ini. Tidak ada batasan jangkauannya. Bagaimana dengan itu? Di pulau, Luan tercengang. Dia berkata, Saudara Bian, Anda memiliki dua atribut yaitu es dan air. Saya khawatir tidak adil untuk berdebat di pulau ini. Mengapa kita tidak mulai dari laut? Tidak, aku sudah punya keuntungan bertarung di laut. Aku bisa pergi ke laut nanti. Ayo mulai dari pulau. Bian King Liu berkata dengan serius. Melihat tatapan penuh tekat Bian King Liu, Luan tidak menolak. Tak lama kemudian, keduanya berdiri di puncak dua gunung di pulau itu dan saling memandang dari jauh. Chu Yue, sebaliknya, berdiri dengan aman di udara dan menyaksikan mereka berdua berdebat. Angin laut bertiup lewat. Ombaknya menghempas tebing pulau terpencil itu. Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan keras, Saudara Lu, maafkan aku. 1039 Begitu dia selesai berbicara, Bian King Liu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, es itu membeku dan membentuk roda gigi besar yang terbang menuju Luan. Dari tidak ada menjadi sesuatu, dan kemudian hingga jarak beberapa ratus kaki di depan Luan, semua tindakan ini dilakukan dalam satu tarikan nafas, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Kecepatan mengembun dan melepaskan es membuat mata semua orang berbinar. Melihat perlengkapan es setinggi setengah gunung terbang ke arahnya, Luan tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia dengan cepat menghindar ke samping. Ledakan. Perlengkapan es membuat lubang vertikal di gunung di belakang Luan dan menusup ke gunung di belakangnya. Serangan pertama sangat kuat, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Bian Qingliu menanggapi pertempuran ini dengan sangat serius. Ini juga yang diinginkan Luan. Melihat Luan mengelak, Bian Qingliu tidak terkejut. Serangan tadi hanyalah permulaan, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai ujian. Dia segera pindah. Dengan keras, dia bangkit dari tanah dan langsung menuju Luan. Bian Qingliu sangat cepat. Dalam prosesnya, pedang panjang muncul di depannya. Pedang panjang itu panjangnya sepuluh kaki, dan langsung mengarah ke Luan. Ledakan. Luan mengelak lagi. Tubuhnya berputar cepat di udara dan mendarat di gunung di belakangnya. Pedang panjang itu tertanam seluruhnya di gunung. Bian Qingliu bereaksi dengan cepat. Setelah pedangnya meleset, dia segera mengejar Luan. Dia membawa pedang dan maju dengan cepat ke bawah tanah, membuat lubang besar di permukaan gunung. Ketika dia berada di depan Luan, dia mengangkat lengannya dan pedang panjang itu tiba-tiba meledak dari tanah. Namun, Luan sudah menghindar sebelum pedang panjang itu keluar dari tanah. Dia dengan cepat terbang ke samping. Sambil menghindar, Luan dengan cepat melambaikan tangannya. Dalam sekejap, beberapa paku es melesat dan langsung menuju ke arah Bian Qingliu. Ledakan, ledakan, ledakan. Paku es itu menusuk perisai es di depan Bian Qingliu. Kekuatannya begitu besar sehingga tidak menembus lebih dari 3 inci. Dampaknya menyebabkan tanah di sekitarnya berguncang hebat. Keduanya terlalu cepat. Getaran tersebut menyebabkan batu-batu di udara segera berubah menjadi bubuk. Bian Qingliu memandangi 3 es yang menembus es transparannya, dan matanya menyipit. Secara logika, meskipun paku es pihak lain dapat menembus perisai esnya, paku es tersebut seharusnya sudah rusak akibat benturan tersebut. Setidaknya, seharusnya ada beberapa retakan. Namun, ketiga paku es ini sama sekali tidak rusak. Mata Bian Qingliu menjadi dingin saat dia menamparkan perisai es ke arah Luan. Di saat yang sama, dia mengangkat pedangnya dan mengejar Luan. Suara mendesing. Luan menghindari perisai es. Dia tidak melarikan diri, dan Bian Qingliu sangat cepat. Dia segera menyusulnya dan menebasnya dengan pedangnya. Kali ini, Luan tidak ingin bersembunyi lagi. Luan mengangkat tangannya, dan sebuah es langsung muncul di sisi kirinya. Dia dengan kejam menusuk es itu ke gunung di bawah kakinya, menembus seluruh gunung. Ledakan. Pedang panjang itu dengan kejam menebas pilar es, dan kekuatannya begitu besar sehingga pilar es itu langsung terdorong menjauh. Bahkan jika itu menembus gunung, itu tidak dapat menghentikan kekuatannya. Segera, satu sisi gunung itu dibuka seluruhnya. Ini sangat sulit. Mata Bian Qingliu menjadi dingin. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa di tempat pedang panjangnya bertabrakan dengan es, es tersebut tidak rusak sama sekali. Namun, retakan besar muncul di pedang panjangnya karena dampaknya. Dia sekarang sangat yakin bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara atribut esnya dan atribut es Luan. Namun, pertarungan atribut es tidak berarti pertarungan itu sulit. Dia tidak takut sama sekali. Bang! Bian Qingliu mencabut pedangnya lagi dan dengan paksa memotong es yang tenggelam ke dalam gunung. Es sepanjang 200 kaki segera terbang menuju laut di kejauhan, dan retakan besar muncul di pedang panjangnya karena dua pukulan keras tersebut. Gemuruh! Es tersebut jatuh ke laut, menciptakan gelombang yang menakutkan. Di sekitar es, permukaan laut dengan cepat membeku menjadi es. Bian Qingliu menebasnya lagi. Kali ini, Luan tidak membela diri. Sebaliknya, dia dengan keras meninju celah terdalam pada pedang panjangnya. Bang! Pedang panjang itu patah, dan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara. Menghadapi situasi seperti itu, Bian Qingliu tidak berhenti. Dia telah meninggalkan pedang panjangnya dan segera bergegas menuju Luan setelah mengayunkannya. Di tengah pecahan es yang memenuhi udara, Luan melompat dan menyapukan kakinya, menendang pecahan es di udara ke arah Bian Qingliu. Suara mendesing. Bian Qingliu menghindar dan berada sangat dekat dengan pecahan es. Dia jelas sangat percaya diri dengan teknik gerakannya. Luan tidak menyerah setelah melewatkan serangan pertamanya. Sebaliknya, dia terus-menerus membuang pecahan es di sekitarnya. Dia dengan cepat menghindari pecahan es, tapi dia tidak bisa menghindari pecahan terakhir. Bian Qingliu mengangkat tangannya dan menerbangkannya dengan es. Dia dengan cepat tiba kurang dari 30 meter di depan Luan. Bagi seorang guru surgawi tingkat 6, jarak ini sudah sangat dekat. Secara umum, guru surgawi tingkat 6 jarang terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mampu mengambil inisiatif untuk menutup jarak berarti mereka sangat percaya diri dengan kemampuan tempur jarak dekat mereka. Ketika jarak mereka 30 meter, Bian Qingliu langsung mengangkat tangannya, dan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Pecahan es menutupi langit dan menutupi bumi. Kepadatannya membuatnya mustahil untuk menghindar. Luan tahu bahwa tujuan lawannya bukanlah untuk menyakitinya atau mencegahnya menghindar, tapi untuk menjebaknya. Benar, menjebaknya dengan serangan. Luan melakukan apa yang dia inginkan. Dia segera memasang penghalang es di depannya, memblokir semua pecahan es di depannya. Setelah pecahan es melintas, Bian Qingliu muncul di depan penghalang es. Dia langsung menamparkan penghalang es dengan telapak tangannya. Penghalang itu segera dibuka paksa, dan jatuh ke arah Luan. Luan bersandar ke belakang dan mengangkat tangannya, langsung menghantam penghalang es ke langit di belakangnya. Bian Qingliu, yang awalnya ingin mengejar tanpa henti, berhenti. Ini karena ketika telapak tangannya menyentuh es, Ki dingin yang mengerikan justru menyebabkan energi asal surgawi di tubuhnya terhenti. Ki dingin yang sangat kuat. Lengan Bian Qingliu bergetar dan dia memaksa ki dingin keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, dia menamparkan dengan telapak tangan kirinya. Seketika, rantai es terbang dan mengelilingi Luan. Namun, Luan tidak membiarkan rantai itu mengelilinginya. Dia dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, mengulurkan tangan dan meraih ujung depan rantai es. Dengan deep ice miliknya, dia bisa sepenuhnya mengabaikan ki dingin yang berasal dari rantai es. Pada saat yang sama, dia mengayunkan rantai es dengan keras, dan mengendalikan ujung depan rantai es untuk terbang menuju Bian Qingliu. Melihat ini, mata Bian Qingliu menjadi dingin. Dia segera meraih ujung depan rantai es, berputar, dan menggunakan rantai es sebagai cambuk untuk mencambuk Luan dengan kecepatan ekstrim. Kekuatan rantai es memang luar biasa. Luan tidak berani menghadapinya secara langsung, dan dia melompat mundur. Melihat hal tersebut, Bian Qingliu segera mengejarnya. Harus dikatakan bahwa kendali Bian Qingliu atas kekuatannya sendiri sangat tepat. Setiap serangan terhadap Luan tepat, dan dia tidak menyanyiakan kekuatan ekstra apapun. Saat Luan menghindari cambuk, dan saat dia mendarat di tanah setelah berputar di udara, matanya berkedip. Di saat yang sama, beberapa rantai es tiba-tiba muncul dari tanah dan langsung menuju ke Luan. Multitasking, menggunakan serangan di permukaan sebagai kedok untuk menyembunyikan serangan sebenarnya di bawah tanah. Melihat rantai es yang muncul dari tanah hendak melingkari kaki dan tubuhnya, Luan segera mengangkat kakinya dan menginjak rantai es yang hendak melingkari pergelangan kakinya. Pada saat yang sama, dia membalikkan setengah tubuhnya, menyilangkan tangan, dan meraih rantai es di kedua sisi. Tubuhnya terbang mundur dengan keras. Ledakan. Luan meraih rantai es di kedua sisi dan langsung mencabut semua rantai es yang terkubur di tanah di depannya. Bukan hanya itu, karena kekuatannya yang begitu besar, ia langsung menelarkannya kepada Bian Qingliu. Meskipun Bian Qingliu tahu bahwa Luan akan menyadari serangan di bawah tanah, dia tidak menyangka Luan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Bian Qingliu yang kehilangan keseimbangan dan ditarik ke arah lawannya, segera menyesuaikan postur tubuhnya. Dia membentuk es di depannya dan menyerang Luan. Namun, Luan tidak berniat untuk berhadapan langsung dengannya. Dia menghindar dan menarik Bian Qingliu sambil dengan cepat melemparkannya ke laut yang jauh. Kecepatan dan kekuatannya begitu besar sehingga bahkan Bian Qingliu tidak dapat segera berhenti. Dia hanya bisa dibuang ke laut. Namun, saat dia terlempar ke depan Luan, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Ujung depan rantai es yang dipegang Luan terentang lagi, dan langsung mengunci lengan Luan. Oleh karena itu, ketika dia ditarik, Luan juga ditarik oleh gaya inersia menuju laut. Namun, Luan, yang sedang ditarik, tidak melawan. Sebaliknya, dia membiarkan kekuatan rantai es menariknya. Dalam sekejap, tubuh mereka berdua terbang keluar batas pulau. Ledakan. Diiringi suara keras, kedua tubuh mereka terhempas ke laut. 1040. Di permukaan laut, hantaman keduanya menyebabkan ombak melonjak kencang. Keduanya berdiri di atas ombak, saling memperhatikan saat ombak begelombang. Rantai es telah menghilang, tidak sulit bagi Luan untuk melepaskan diri dari rantai es guru surgawi lainnya. Keduanya akhirnya mencapai permukaan laut, tetapi Bian Qingliu tidak menyangka akan secepat itu. Pertempuran di darat berlangsung sangat singkat. Meski tidak yakin, dia merasa Luan sengaja membiarkan mereka mencapai permukaan laut. Mungkinkah Luan ingin dia menggunakan teknik surgawi atribut airnya? Apapun alasannya, Bian Qingliu tidak akan lengah dan mempengaruhi pikirannya. Dia menarik napas ringan dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, dua gelombang yang berjatuhan meledak, membentuk dua bentuk aneh yang tingginya ratusan meter. Bentuk yang terbentuk dari air laut ini jelas merupakan sejenis makhluk, tapi Luan belum pernah melihatnya sebelumnya. Pergi, Bian Qingliu meraung, dan kedua binatang air itu meraung dan menyerang Luan di permukaan laut. Kedua binatang air itu persis sama, keduanya memiliki empat anggota badan. Jika seseorang harus menggambarkan seperti apa rupa mereka, itu adalah seekor harimau. Namun tingkat perluasan otot dan ketajaman cakarnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harimau. Melihat dua binatang air raksasa menyerbu ke arahnya, Luan tidak melanggar prinsipnya. Dia berusaha menghindari benturan langsung dengan kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Oleh karena itu, Luan segera mundur ke permukaan laut. Di saat yang sama, dia mengangkat kedua tangannya, dan dua es besar menembus ke arah dua binatang air itu. Mengaung. Kedua binatang aneh itu meraung, menyebabkan laut di sekitarnya bergetar lagi. Melihat es datang, kedua binatang aneh itu mengangkat cakar depannya dan membantingnya ke es. Kekuatan Luan tidak sebaik Bian King Liu, dan kedua es itu tidak mampu menghentikan gerak maju binatang air itu. Mereka segera dikirim terbang. Namun, udara dingin dari deep ice membekukan cakar depan kedua hewan air tersebut hingga tingkat yang berbeda-beda, namun tidak menghalangi pergerakan mereka. Salah satu binatang air melompat dan menerkam ke arah Luan. Luan tentu saja tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat melarikan diri ke samping sebelum binatang air itu bisa menghubunginya. Ledakan. Binatang air itu menyelam ke dalam air, membentuk pusaran air besar. Saat Luan baru saja lolos dari kematian, binatang air lainnya telah berputar dari samping, menyerbu ke arahnya seolah-olah sedang menginjak ombak. Baru saja lolos dari bencana, kelembaman Luan membuatnya mustahil untuk menghindari serangan binatang air ini. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Saat binatang air itu hendak menghubunginya, ia melompat tinggi ke udara dan menerkamnya lagi. Namun, saat binatang air itu hendak menerkam, es besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuh Luan ke langit. Ada total 33 es, dan setiap es ditujukan ke titik-titik vital dan sendi-sendi binatang air di langit. Dia percaya bahwa meskipun binatang air ini bukanlah binatang mistis sungguhan, selama ia meniru gerakan makhluk hidup, pergerakannya harus dibatasi di tempat yang sama. Memang benar demikian, es tersebut menembus seluruh sendi vital tubuh binatang mistis itu. Sendi-sendi ini adalah titik vital yang digunakan oleh energi asal surgawi untuk mengendalikan pergerakan anggota tubuh. Sebuah tusukan sederhana ditambah dengan udara dingin yang menakutkan segera menyebabkan gerakan binatang mistis itu menjadi sangat kaku. Ia bahkan kehilangan kekuatan untuk menopang dirinya sendiri dan berubah menjadi banjir yang jatuh dari langit. Tatapan Bian King Liu menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini sejak dia mulai mengembangkan teknik surga ini. Namun, dalam dua hari dia tahu dia akan berdebat dengan Luan, dia telah membayangkan banyak skenario. Karena itu, dia tidak panik. Sebaliknya, dia langsung mengangkat tangan kanannya. Seketika, laut di sekitar Luan melonjak hebat, membentuk pusaran air besar. Di bawah laut, binatang air yang baru saja menerkam ke dalam air telah berenang di bawah Luan. Dibandingkan dengan sosok di bawah laut, sosok Luan sangatlah kecil. Meskipun binatang air di langit telah dikalahkan, dampaknya nyata. Sekalipun telah berubah menjadi banjir, kekuatannya tetap sama. Di bawah tekanan kekuatan seperti itu, Luan tidak punya cara untuk menghindari binatang air di bawah laut. Bahkan jika dia sudah menyadarinya, dia tidak ragu-ragu melepaskan udara dinginnya, membekukan laut di bawah kakinya menjadi es. Bang! Binatang air itu menerkam dengan keras, langsung menabrak lapisan es. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat lapisan es dan Luan terbang tinggi ke udara. Dampaknya sungguh dahsyat. Bahkan Luan mengerutkan kening. Begitu dia berada di udara, dia segera menendang lapisan es ke arah binatang air yang mengejarnya. Binatang air itu, pada gilirannya, membuat lapisan es beterbangan dengan sapuan cakarnya. Melihat binatang aneh ini mengejarnya tanpa henti, dan mengalami pengalaman diganggu oleh es, pergerakan binatang aneh itu jelas tidak sebesar sebelumnya. Ia juga tidak mengungkap banyak kelemahannya. Untuk melepaskan diri dari binatang air ini, Luan harus menunjukkan beberapa keterampilan. Binatang air itu lebih cepat dari Luan. Melihat binatang air itu menerkam ke arah Luan di udara, mata Luan menyipit. Saat binatang air itu membuka mulutnya untuk menelannya, dia mengayunkan telapak tangan kanannya ke udara. Kemarahan lautan. Dalam sekejap, udara dingin yang mengerikan meletus, menyebar dari kepala binatang air itu. Dengan kecepatan yang tidak bisa diimbangi oleh Bian Qing Liu, ia segera menyelimuti seluruh binatang air itu. Udara dingin bahkan membekukan energi asal surgawinya dan mengirimkannya ke dalam tubuhnya, memaksanya untuk segera memutus sambungan. Di udara, binatang air sepanjang 300 meter itu segera berubah menjadi es. Masih dalam posisi menyerang ke depan dengan mulut terbuka lebar, mereka langsung menghantam laut dari sisi Luan. Gemuruh. Kedua binatang air itu dimusnahkan. Karena serangan balik tersebut, wajah Bian Qing Liu menjadi pucat. Bian Qing Liu hanya melihat pertarungan Luan satu kali. Dia tidak tahu bahwa Luan memiliki teknik yang begitu kuat. Namun, ini membuat niat bertarungnya semakin kuat. Ia segera menghentakkan kakinya ke permukaan laut. Dalam sekejap, air laut yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi anak panah yang melesat ke arah Luan di udara. Panah air ini secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi Luan. Setelah menghindari mereka, Luan kembali ke permukaan laut dan memandang Bian Qing Liu di kejauhan. Meskipun Luan tidak mengatakan apapun, Bian Qing Liu dapat merasakan bahwa mata Luan memberitahunya sesuatu. Luan menyuruhnya untuk segera menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Jika ini hanyalah gerakan yang bisa digunakan siapapun, mustahil untuk mengalahkannya. Memikirkan hal ini, Bian Qing Liu menarik nafas dalam-dalam. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi pembunuh. Mau mu. Sosok Bian Qing Liu tiba-tiba melesat, langsung menuju Luan. Kali ini, kecepatan Bian Qing Liu jelas lebih cepat dari sebelumnya. Apalagi seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat berat. Melihat ini, mata Luan menyipit. Bian Qing Liu akhirnya mulai menggunakan ranah niatnya. Namun, ranah niatnya saja tidak cukup. Bang, bang, bang. Luan menyerang Bian Qing Liu dari jarak dekat. Di bawah alam niat Bian Qing Liu, Luan memang merasakan tekanan yang besar. Namun tekanan tersebut tidak datang dari tubuh. Sebaliknya, hal itu datang dari pikiran. Namun, pikiran Luan selalu teguh. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aura pembunuh ini. Air laut di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat karena serangan Bian Qing Liu yang terus-menerus. Perbedaan ketinggian antara titik tertinggi dan titik terendah adalah 200 kaki yang mengerikan. Seolah-olah seluruh permukaan laut telah terbalik. Keduanya terus saling bertukar pukulan di permukaan laut. Tubuh mereka bola balik antara udara dan laut. Dalam waktu singkat, mereka telah saling bertukar puluhan pukulan, namun tak satupun dari mereka yang melukai satu sama lain. Tiba-tiba, Bian Qing Liu menamparkan Luan di udara. Luan menghindari serangan utama dan dengan cepat menjauh. Keduanya berhenti bertarung setelah Luan menghindari serangan utama. Selama pertarungan yang terus-menerus, Bian Qing Liu mulai terengah-engah. Dia memandang Luan dengan lebih serius. Dalam semua gerakan yang baru saja dia lakukan dengan Luan, semuanya telah dinetralisir oleh Luan. Luan belum pernah menghadapi satupun dari mereka secara langsung. Hanya poin ini saja. Itu membuatnya merasa semakin berat. Luan berdiri di permukaan laut di kejauhan. Bian Qing Liu menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia akan menggunakan kartu asnya. Aura pembunuh di matanya menjadi lebih kuat. Akhirnya, sosoknya kembali muncul. Dia berlari dengan liar menuju Luan. Mata Luan menjadi dingin. Seluruh tubuhnya akhirnya menegang. Inilah auranya. Luan masih dapat mengingat dengan jelas bahwa dua hari yang lalu, Bian Qing Liu telah memancarkan aura seperti itu sebelum dia menggunakan peti mati es pada musuh. Dia berdiri di permukaan laut dan tidak menghindar sama sekali. Dia sedang menunggu untuk memasuki peti mati es. Bian Qing Liu tidak mengecewakan. Kali ini, dia tidak menahan diri. Ketika dia berada di depan Luan dan dalam jangkauannya, dia segera menyatukan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, air laut di bawah kaki mereka membeku. Bahkan gelombang di sekitarnya dengan paksa ditekan oleh aura pembunuh. Luan berdiri di atas es tanpa bergerak. Kemudian, es di sekelilingnya naik ke atas. Kemudian, lapisan es besar dari langit runtuh dengan keras. Ledakan. Peti mati es terbentuk. Seolah-olah seseorang bisa merasakan aura pembunuh menyebar dari peti mati es bersama dengan udara dingin. Selamat menikmati.